Menuntut balas jelit tiga. Satu penyusup-penyusup yang sial. Go Antong berdiam, mukanya pucat. Ia gusar tanpa berdajah. Ia mau bicara tetapi batal. Ia anggap percuma ia membuka mulut. Barusan ia tidak dibokong, bahkan ia yang lagi menyerang secara mendadak. Aku tidak sangka sekali Etchie Sinmo yang kesohor dan galak, sekarang ini tidak ada gunanya kata pula manusia aneh itu. Tapi aku mengingat kau baru kali ini berbuat kurang ajar terhadap aku, suka aku memberi ampun. Nah, pergilah kau. Kapan cekalan pada nadinya dilepaskan, tanpa ia dapat menahan lagi, Go Antong mesti membiarkan tubuhnya terhujung dan roboh tiga tombak. Ia pun mendengar tulang-tulang atau ototnya pada berbunyi. Ia menjadi kaget sekali. Itu berarti musnahlah semua kepandayan silatnya, bahwa ia telah menjadi satu manusia bercacat. Maka habis sudahlah. Ketikanya untuk ia mencari balas. Tidak ada lain jalan, ia lantas ngelejor pergi. Mari kita pergi si orang aneh berkata kepada Hang Piu dan Kim Go. Ia tertawa, ia bertindak ke arah kedua kawan itu. Biar bagaimana, Chin Lok Toh gusar, hingga ia jadi berani. Tidak bisa ia membiarkan orang pergi secara demikian. Mendadak ia lompat menyerang sambil ia berteriak, siluman, aku akan adu jiwaku. Kau mencari mampu si orang aneh menegur, tanpa menoleh lagi, terus ia bertelit. Chin Lok menyerang tempat kosong, tangannya meluncur terus bersama tubuhnya. Selagi begitu, tubuhnya itu lantas ditepuk hingga ngusruk, membentur pada sebuah pohon di depannya. Bukan main sakit kepalanya, rasanya mau pecah, matanya pun kabur. Chin Lok aku beri ingat padamu, kata orang itu bengis. Selanjutnya tidak dapat kau membiarkan orang-orangmu main gila lagi, tidak dapat mereka menimbulkan gara-gara jikalau tidak. It Chiu Yee Sin Mo contohnya. Habis berkata, dia lantas berjalan pergi, diturut Hang Piu dan Kim Gou. Dengan paksakan diri, Chin Lok merajak bangun kalau tadinya ia mendongkol sangat. Sekarang otaknya menjadi dingin, hingga ia dapat berpikir, Chiu Kichun di belayai orang liahai ini, percumalah segala usahaku. Tidak dapat tidak mestinya Pak Yacu sendiri datang kemari. Karena ini, ia lantas menyuruh orangnya melepasi sejarah tanda urusan penting. In Gak berjalan terus, sampai di tepi kali, ia tertawa dan kata pada kedua kawannya, Gou Tiang Chu, detai hiap tahukah kamu bahwa kedua bocah yang nakal telah turut datang kemari? Kim Gou terkejut. Mereka datang serunya. Oh benar-benar mereka sembrono. In Gak menunjuk ke depan, ia tertawa. Lihat, bukankah itu mereka itu tanyanya? Hong Piu dan Kim Gou menoleh. Sekarang mereka melihat, Lian Kou berdua Goat Go lagi berduduk di gili-gili sawah dan berbicara sambil tertawa-tertawa. Ah, dua bocah itu sungguh. Hong Piu berkata tanpa dapat meneruskan. Ia berpaling pada In Gak, untuk membilang, Gan Siaw Hiap apabila kau tidak datang, pasti kita berdua akan kehilangan jiwa kita di Liu Siawan ini. In Gak tertawa. Sejukur Seng Fajar mendatangi, kalau tidak tidak dapat aku bekerja. Ia kata merendah. Gong Tiang Chu, telah aku menyaksikan kepandayan kau, maka sekarang ingin aku menyaksikan detai hiap. Sejukur aku tidak dapat mempertontoni kejelekanku, jikalau tidak bagaimana aku malu kata Kim Gou tertawa. Lian Kou dan Goat Gou dikejutkan tertawa itu, mereka bangun berdiri. In Gak mengajak dua kawannya melintasi kali, untuk menghampirkan kedua nona itu, yang sebaliknya pun lari kepada mereka. Lantas mereka itu mengawasi si anak muda tak peduli orang beroman menakuti, bahkan Goat Gou menjadi berani. Ia mengulur tangannya untuk meloloskan topeng itu sembari ia kata, buat apa memakai topeng ini? Bukankah ini akan membuat orang mati saking takut? In Gak meluncurkan tangannya merampas pulang topengnya itu. Nak Kou katanya. Ja, anak, kau terlalu katahui In Chiu tertawa. Apa yang terlalu kata si nona tertawa juga? Kembali Hang Piu tertawa juga Kim Gou. Lian Kou turut tertawa, tetapi hatinya kurang gembira benar-benar Seng Fajar lagi mendatangi. In Gak memandang ke langit. Mari kita pulang ia mengajak. Chiu Chung Chu pastilah tak tidur semalam suntuk. Lantas kelimanya berangkat dengan cepat. Ketika mereka tiba di perbatasan di mana ada berjaga-jaga orang Chiu Kichung, mereka itu pada melepaskan burung darah untuk memberi kabar kepada Chung Chu mereka. Maka itu setibanya mereka di rumah, Wai Seng bersama Tu Chok Sam lagi duduk menantikan. Memang mereka ini berdua tidak tidur, mereka terus menunggu. Goat Gou nampak berduka, ia hampir menangis. Melihat puterinya itu, yang nampak harus dikasihani, Romen Wai Seng tidak guram seperti semula. Ia gusar karena anak itu pergi secara diam-diam. Tu Chok Sam tertawa dan berkata, setelah kita mendapat kabar kedua bocah nakal ini pergi, Chiu Lao T.E mau lantas menyusul sendiri, tetapi aku si orang tua mencegah dengan membilang, dengan adanya Gansiao Hiap di sana, tak usahlah kita berkhawatir. Aku kata juga, tanpa membiarkan mereka merasai sedikit kesukaran, mereka tak akan tahu rasa. Laginya, anak perempuan itu terlahir untuk pihak luar, baik mereka dibiasakan pergi seorang diri, bukankah kalau nanti mereka menikah, mereka tak dapat dijagai terus. Mendengar itu, Hang Piu dan Kim Go tertawa lebar, ingat sebaliknya bersemu dadu. Mukanya, ia kata, ah, loo ciam poe jel sekali. Muka lianko pun dadu tetapi hatinya senang. Ia kata dalam hatinya, tua bangka si Chiu ini bermata tajam sekali, kira bagaimana dia mengetahui yang go at go dan aku mengagumi Gansiao Hiap. Aku harap sekalian saja ia mendajakan agar kita berdua dapat menuntut pelajaran dari Gansiao Hiap. Ia lantas melirik go at go, ia merasa nona Chiu berperasaan seperti ia sendiri. Go at go pun melirik pada kawannya, lantas mereka sama-sama bersenyum, tetapi ia likat, ia mengeluarkan sapu tangannya, untuk menutupi mulutnya. Wiai Seng pun tertawa. Su Lao Jie, kau gemar bergurau katanya setelah itu ia tanya Hang Piu dan Kim Gao, bagaimana kesudahannya dengan kepergian mereka barusan. Senang Hang Piu ditanya. Dengan gembira dan bernapsu, ia tuturkan pengalaman mereka tadi di Liu Xiaoyuan di mana Inga telah mempertunjukkan kegagahannya. Selama orang bicara, bunga hatinya lianko dan go at go, hampir tak hentinya mereka mengawasi Inga. Jikalau kawanan bangsat itu mau naik dipanggang dengan menggunai siasatnya, kata Chiuok Sem tertawa, baiklah, nanti aku naik dan menghajar mereka terjungkal dari atas panggung. Hebat kau, Su Lao Jie kata Wia Seng, tertawa. Orang naik ke panggung untuk merebut jodoh tetapi kau hendak menghajar orang. Bukannya begitu, Saudara Chiu, aku hanya sangat sebal terhadap mereka kata Chiuok. Saem. Pembicaraan mereka terhenti karena munculnya seorang Chung Teng, yang datang secara tergesa-gesa, segera dia melaporkan bahwa dari arah Liu Xiaoyuan tertampak isjarat meluncurnya kembang api lima warna. Wia Seng memberi tanda untuk orangnya itu mengundurkan diri, habis itu ia kata sembari tertawa, tak lebih tak kurang. Lantaran merasa tak ungkulan, mereka itu meminta bala bantuan, biarlah kita boleh nantikan mereka. In Leong Sem Hian berdiam, untuk berpikir. Lian Kou segera memandang Ing Gak yang bersikap tenang. Gan Xiao Hiap, Sampanya, bukankah tadi kau menjanjikan akan mengajarkan sesuatu padaku? Ja, Gan Xiao Hiap, jangan kau menyangkal Goat Go pun kata, tertawa. Tuchok Sem memandang kedua nona. Ha, budak-budak nakal, katanya. Kau menyebut-nyebut Xiao Hiap tidakkah itu berbawasing? Kamu seharusnya menyebut Ganto Ako, kalau tidak-tidak nanti kau diajari ilmu silat. Belum berhenti suara orang tua ini, dia sudah diserbu nona-nona itu. Oh, oh, Ciok Sem tertawa terpingkal-pingkal. Xiao Hiap lekas kau mengajari mereka, nanti tulang-tulangku dipatahkan mereka ini. Wieseng segera menegur anaknya, anak Goat, jangan kurang ajar katanya. Kedua nona itu berhenti, muka mereka merah. Indah segera datang sama tengah. Nona-nona, kamu ingin belajar apa? Ia tanya. Lian Kou menyingkap naik rambut di jidatnya, ia tertawa. Aku ingin mempelajari kepandayanmu yang diperlihatkan. Di taman belakang, serta itu yang dipakai menangkap tangannya. Cie Sin Mo seperti katanya. Go Lo Ocian Poe, ia kata. Tentang adik Goat, lah ingin mempelajari apa? Kau tanya sendiri saja kepadanya. Ia tertawa pula. Aku? Aku ingin belajar seperti kau, Nciek kata Goat Go tertawa. Ketika itu, keduanya tak likat lagi. In gak tertawa di dalam hati. Hektometer, besar sekali hati mereka ini, pikirnya. Kepandayan ini kecuali kakek guru Do Bia Siang Jain dan guruku, Beng Liang Tai Su, hampir tak ada yang dapat mempelajarinya. Tipu silat yang pemuda ini gunai terhadap Cie Ek dan Kusou berasal dari ilmu silat Hiantian Citseng Peo atau Tindakan Tujuh Bintang Hiantian, ilmu mana diciptakan Bu Ye Siang Jin selama orang berilmu itu berdiam di Tian San Utara, sedang ilmu yang dipakai melajani niat Ciu Ye Sin Mu ada dari Hian Wan Sipet Kei, Im Yang Ceng Hoan Saca Plak Ciu, jaitu 36 jurus im yang bulak-balik. Kedua ilmu itu dapat berakibat buruk bila dipunyai orang yang hatinya tak lurus. Karena ini, si anak muda merasa agak sulit fa mengkhawatirkan hati nona-nona itu kurang kuat, nanti mereka bisa tersesat. Tapi ia tidak kekurangan akal, lantas ia tertawa. Aku telah memberi janjiku, tidak nanti aku menyangkal, ia kata. Tentang kedua macam ilmu kepandayan yang kamu minta, aku suka mengajarinya, hanyalah itu sulit, kecuali waktunya lama, sampai lima tahun, juga setelah dapat dipahamkan, orang masih mesti berlatih terus, tak dapat dialantes keluar pintu. Maka aku lihat, baik begini saja. Lebih dulu aku mengajari pokoknya pelajaran, yang dapat segera digunakan. Bagaimana, apakah kamu setuju? Kedua nona mempercajai keterangan itu, mendengar waktunya lima tahun, mereka mengulur keluar lidah mereka. Baik, kata lianku. Sekarang kau mengajari aku apa saja yang kau rasa baik, asal nanti kau jangan melupakan janjimu akan mengajari juga itu dua macam ilmu. In gak tertawa, pelajaran ini tak dapat didengar oleh telinga yang ke-enam, maka marilah kamu turut aku kata ia, yang mengajak orang pergi ke taman. Ia pulantas meminta diri dari Wieseng semua. Orang-orang aktua itu mengawasi sampai si anak-anak muda lenyap lalu hangpiu mengulet dan berkata, Satu malam kita tidak tidur, sekarang masih ada tempo satu jam, mari kita beristirahat dulu. Wieseng semua akur, maka itu, mereka mengundurkan diri. Setengah jam kemudian, dari luar Chiu Kichun datang isjarat beruntun-beruntun tentang mulai datangnya sekalian tetamu, maka Wieseng mengatur penyambutan terhadap mereka. Hangpiu dan Kim Goh terus beristirahat, sedang nenggak, Setibanya tadi mereka di taman, ia mulai mengajari Lian Ko dan Goat Go ilmu Kiyo Kiyong Cheng Hoan Im Yang P.O. Mulanya ia bersilat sendiri, si nona-nona yang mengawasi dengan perhatian setiap tindakannya bertapak di tanah ilmu ini beda dari Hian Tian Chitseng P.O. Tetapi, dengan ini orang dapat bertahan dari musuh kelas satu ilmu yang kedua jalah P.Q Leng Long Chiu Hoat, ilmu kelincahan untuk menangkap tangan lawan atau menotop. Kedua nona itu cerdas sekali, dengan cepat mereka dapat menyangkuk. Maka tak lama kemudian, inggak membiarkan mereka berlatih terus, ia sendiri meminta diri untuk kembali ke kamarnya. Setibanya dalam kamarnya, pemuda ini merasa kesepian, hingga lantas ia teringat akan tugasnya sendiri. Sudah setengah tahun ia merantau di tiga provinsi, belum berhasil ia dengan pembalasannya, bahkan ia belum tahu juga, siapa-siapa semua musuhnya dan di mana beradanya mereka itu, karena mana tak dapat ia berdiam terlalu lama di Chiu Kitsung. Ini Fa menghela nafas, ia membuka pintu kamarnya, untuk memanggil pelajannya, buat minta kertas dan alat tulisnya. Maka di lain saat, selesailah ia menulis jair dalam mana ia melukiskan rasa hatinya, tentang cita-citanya yang belum terwujudkan itu. Tulisannya pun indah sekali. Ketika inggak memanggil pelajan, Hang Piu dan Kim Gaung mendengarnya, mereka bangun dari pembaringan, untuk menghampirkan, hingga mereka menyaksikan anak muda itu menulis jairnya, cepat dan indah sejairnya. Mereka telah membaca. Satu niat belum terwujudkan. Air mat mengalir karenanya. Menyesal, menyesali musuh, bagaikan air mengalir, tak kembali menenggak air kata-kata, melenyapkan duka nastapa. Bersedih, bernyanyi, semangat bergelera. Hebat berkata Kim Gaung menghela nafas, saking kagum. Aku tidak sangka siya huyap dapat menyimpan diri begitu rupa. Sudah ilmu silat mulia hai, ilmu suratmu pun begini mahir sungguh sukar didapat lain sebagai kau. Jiowei mentertawakan saja, kata Inga bersenyum. Aku cuma lagi mempelajari ilmu bersejair dan menulis indah, sedang tulisanku ini lugat legot bagaikan cacing, mana bagus untuk dipandangi. Ketika itu terdengar tindakan kaki di lantai lauteng lantas terlihat Lian Ko dan Goat Go menolak pintu bertindak masuk. Segera si Nonatio melihat sejair itu yang terletak di atas meja, lantas Ga menjemputnya. Ini untuk aku katanya. Kau dapat menulis yang lainnya lagi. Di mukanya Goat Go bersemu dadu, sangsi ia untuk berbicara. Inilah tidak berarti, kata Inga tertawa. Biarlah, lain kali aku menulisnya pula sekarang aku hendak tanya kamu, bagaimana dengan latihanmu? Kami ingat semua sahut Goat Go tertawa. Cuma katanya Enci Etio kau masih menyembunyikan sesuatu. Inga mementang matanya, melongo mengawasi nona itu. Lian Ko tertawa. Kau, kau katanya. Kau cuma mengajari kami ilmu cambuk ilmu kelincahan, tetapi ilmu pedang masih dihutang. Mendengar itu, Hang Piu tertawa tergelak. Lihat, Gansiao Hiap Ia kata, dua bocah ini tamak bukan main mereka tak puasnya, aku lihat, kau mestinya membongkar kopormu sampai terlihat dasarnya, jikalau tidak tak nanti mereka mau sudah. Inga memang tau Lian Ko nakal sekalian. Hanya kenakalan yang menarik hati. Ia ingin menguji. Sudah, sudah katanya sesaat kemudian, aku memang tau kamu hendak melibat aku. Untuk belajar silat, kita harus menunggu sampai sebentar malam. Bagaimana, kamu puas sekarang? Kedua nona nakal itu saling mengawasi, mereka tertawa sambil membekap mulut mereka. Nampaknya mereka puas. Sementara itu terdengarlah suara lonceng dari seluruh Ciu Kicung. Hang Piu terkejut. Selaka ia berseru. Jangan-jangan ada orang lihai, yang tidak memakai aturan, yang menyerbu masuk siau hiap. Mari kita lihat. Tanpa memberi jawaban lagi, In Gak menurut. Maka berlima mereka lari keluar. Mereka tidak turun lagi di tangga lauteng, hanya masing-masing terus lompat naik ke lenteng, untuk memotong jalan ke tetarap timur. In Gak mencelat paling dulu. Segera ia melihat beberapa orang berlompatan di ujung tembok sekelebatan saja, bagaikan bajangan, mereka itu lewat. Tak nampak muka mereka itu, tapi terlihat mereka bukannya masuk dari satu tempat. Ia lantas mendapat tahu ada orang nelusup ke taman belakang. Segera ia mengenakan topengnya, dari mulutnya terdengar suara ejakan. Hang Piu berempat mendengar suara anak muda ini dan melihat orang sudah memakai topeng, mereka menduga si anak muda mesti ada maksudnya. Siau hiap kau mencuriga sesuatu. Hang Piu tanya perlahan. Pemuda itu mengangguk. Aku belum pasti, sahutnya silahkan Tiang Cu berempat pergi ke depan, aku akan menyusulnya. Tidak bisa, aku bersama adik Goat ingin turut kau, kata Lian Kho, yang memonyongkan melutnya. Keluarlah alaman atau kenakalannya. In Gak tidak sempat melajani nona itu. Baik katanya, cepat dan singkat, sedang tubuhnya segera bergerak. Lian Kho dan Goat Go mengikuti, sedang Hang Piu dan Kim Goat langsung menuju ke depan ketetarap timur. In Gak berlaku sangat gesip, dalam tempo pendek ia telah meninggalkan kedua nona. Hingga mereka ini tidak melihat lagi bajangannya. Hingga mereka saling mengawasi dengan muka merah dan bingung sebab segera mereka pun mendapat kenyataan di tempat penjagaan. Ada orang-orang yang rebah di sana sini, adik, lekas nona Tio berseru, kita terlambat. Berdua mereka menuju ke kamar batu di mana Cie Eka dan Kuso semua ditahan. Mereka mendapat pintu kamar telah terpentang. Di depan pintu nampak Kuso semua. Cuma Cie Eka seorang yang menyender di tembok matanya melotot. Teranglah orang datang untuk menolong mereka itu tetapi mereka keburu dapat dirintangi In Gak, lantas mereka ditotok. Jikalau tidak demikian, pasti mereka berhasil mengangkat kaki dari situ. Hanyalah, sebab mereka pasti tidak dapat dibebaskan oleh lain orang, mereka sengaja ditinggalkan di situ. Kedua nona penasaran, mereka mencari. Benar, di situ tak ada satu musuh juga. Apalah yang mereka ketemukannya lah Tan Bun Hon dan O Tian Seng bersama dua tetamu, yang mulutnya terpentang, matanya terbuka, agaknya mereka lagi sangat menderita. Teranglah mereka sudah direbohkan musuh. Bagaimana Lian Ko segera menegur Cie Eka bengis sikapnya Cie Eka tidak dapat menjawab, dia ketakutan, mukanya meringis. Di sini, nona mendadak Nona Tio mendengar jawaban dari sebelah belakangnya, hingga ia terkejut suara itu perlahan tetapi tajam untuk telinganya, suatu tanda dari tenaga dalam yang liahai falantes memutar tubuh begitu pun go at go. Maka mereka lantas melihat dua tombak lebih di depan mereka, tiga orang berdiri berbaris. Orang yang paling kiri bertubuh tinggi besar, mukanya berewokan, hingga melainkan nampak sepasang matanya yang bersinar tajam bagaikan api menyala. Dia mengenakan jubah biru yang gerombongan. Dua yang lain berdandan seperti imam, memakai jubah dan kopiah, mukanya bersih, kunis dan jenggotnya panjang terpecah tiga, dan di punggungnya tergondol pedang yang beda antara dua imam ini jalah yang satu ada tapak golok di pipinya. Melihat orang yang beroman bengis itu, Lian Kho terkejut bukan meniat tahu orang itu jalah Chong Sye Kho Aisyu, si orang tua aneh dari gunung Peng Im dari Sinkiang, yang kedudukannya menjadi kepala dari Sip Sam Sia, tiga belas jago sesat yang ilmu silatnya katanya luar biasa sekali, hingga dia dijerikan kaum rimba persilatan. Hanyalah dia biasa terdapat di wilajah Sinkiang saja, paling jauh dia sampai di Kamsiok. Su Cho An dan In Le M tiga provinsi, belum pernah ke Kang Lam. Tapi sekarang dia mendadak muncul di Siu Kichung. Mungkinkah dia orang undangannya Partai Bendera Kuning? Tentang kedua imam itu, merekalah Im Yang Siang Kiam, sepasang pedang Im Yang, Jalah It Hui dan It Siu dari Hoasan Pei. Mereka biasanya berada berduaan, tak pernah mereka berpisahan, sekalipun di waktu bertempur, mereka berduaan juga mahir ilmu pedangnya, liahai totokan jeriji tangannya, yang berdasarkan ilmu Liok Im Chie Hoat. Mereka melebihkan liahainya sutei mereka, jaitu It Chie Sin Mo. It Hui adalah yang pipinya bertapak golok itu, hingga Lian Ko lantas menduganya. Selagi si Nonatio berkhawatir, Goat Go bahkan mendia digusar. Ia belum tahu masuk dunia Kang O, ia tidak kenal tiga orang itu. Siapa kamu ia menegur? Kenapa kamu lancang memasuki rumahku ini? Chong Si Eko Aisyu mencorong sinar matanya, dia tertawa dingin. Bocah wanita, kau tentunya anaknya Chiu Wieseng, katanya. Namaku si orang tua, tak apa ji kalau orang tidak menanyakannya, tetapi, asal aku menyebutnya, pasti kau bakal mati karenanya. Baiklah kau memberitahukan aku di mana itu orang yang di Liu Xiaoyuan telah mencelakai It Chie Sin Mo. Aku tidak mau berbuat keterlaluan, suka aku memberi ampun kepada jiwa kamu berdua. Goat Go bertambah gusar. Kau mau cari orang itu, bukankah ia kata, menantang? Baik. Kau menangkan dulu cambuk di tanganku, baru Nonamu suka memberitahukan. Kata-kata ini ditutup dengan gerakan tangan hingga ujung cambuk menyambar pundak si orang bermuka bengis itu. Nona cilik, kau cari mampusmu tertawa Chong Sieko Aisyu. Ia lantas mengangkat tangannya yang besar dan lebar untuk menangkap cambuk. Akan tetapi aneh, cambuk itu dia lolos dari sambaran, lalu kembali menyambar, ke pundak juga. Chong Sieko Aisyu menjadi haran. Mau atau tidaklah berkelit, sembari berkelit itu, tangannya menyambar pula. Tapi lagi-lagi ujung cambuk lolos, sekarang ujung itu menyambar ke kepala. Bukan main herannya Chong Sieko Aisyu inilah ia tidak sangka sama sekali. Ia tidak mengerti kenapa ia gagal menangkap cambuk itu. Juga Im Yang Siang Kya menjadi haran. Mereka sudah berpengalaman tetapi belum pernah mereka menemukan ilmu silat cambuk yang lincah itu. Chong Sie menjadi penasaran, habis berkelit, ia merangsak kedua tangannya diajukan secara cepat. Dengan mendesak begini, dua kali ia berhasil menangkap cambuk si Nona, akan tetapi untuk kesekian kalinya, terus menerus ia membuatnya lolos pula. Bukan main malunya jago ini. Bukankah di situ ada Im Yang Siang Kiam? Maka ia merangsak pula. Sekarang ini Goat Go tak dapat berlaku lincah lagi seperti semula. Ia merasakan sambaran-sambaran hawa dingin, yang membuatnya kurang leluasa bergerak. Dengan terpaksa ia terdesak mundur, tindakannya tidak wajar lagi. Serangannya Chong Sieko Aisyu itu jalah serangan Tau Kut Hon Hang Chiang. Itulah hawa dingin, yang dapat meresap ke tulang-tulang. Maka kagetlah Goat Go ia lantas menggunai akal, jelalah ha ia meniarang dengan sekalian melepaskan cekalannya, hingga cambuknya meluncur kepada lawannya. Chong Sie terkejut. Tentu sekali ia tidak dapat membiarkan matanya dibikin buta ujung cambuk. Maka ia meniambar. Kali ini ia berhasil. Terus cambuk itu dilempar ke samping. Di lain pihak, serangannya itu tidak ia tunda. Ia mendesak terus. Ia hanya merasa heran untuk ketangguhan si Nona. Belum pernah ia menemui lawan yang sanggup bertahan lebih dari 10 jurus untuk keruntunan serangannya yang berhawa dingin itu. Akibat ilmu silatnya itu, Tau Kut Hon Hang Chiang, pukulan tangan dingin ia pasti sekali tidak ketahui. Setelah mendapat pimpinan hingga sekalipun waktunya singkat, Nona Chiu telah memperoleh kemajuan pesat. Habis melepaskan cambuknya, hal mana membuat Chong Sie Kho Aisyu berajal juga sedikit karena dia mesti menangkap cambuk dan melemparnya. Tau Kut Go terus bersilat dengan tindakan Kiu Kiong Cheng Hoan FM yang PO, yang baru saja ia pelajarkan, sedang tangannya memainkan gerak-gerakan Pai Kiu Leng Long Chi Hoat, juga pelajaran baru. Perlawanan ini membuat Chong Siei bertambah heran, terutama sebab ia telah perhebat serangannya. Biasanya, lawan bagaimana tangguh juga, dalam jarak sepuluh tombak sukar lolos dari pukulannya tangan dingin itu. Untuk menyerang si Nona, ia baru menggunai lima bagian tenaganya, toh ia heran sekali setiap bakal kena diserang, tubuh si Nona berkelit lincah, lalu bebas si Nona bergerak ke kiri atau kanan, atau sebaliknya, atau mendadak dia berada di belakangnya, setiap ada ketikanya, dia membalas menyerang, antaranya dengan totokan. Atau tangannya berniat ditangkap si Nona saking cepat bergeraknya Nona ini, ia merasakan matanya kabur. Pernah ia totok pundaknya, lantas ia merasakan pundak itu sesemutan. Ia tangguh, ia tidak dapat ditotok sampai roboh. Lianko menonton kawannya bertempur itu, mulanya ia berkhawatir juga, lalu kemudian dapat ia menetapkan hati. Diam-diam ia bersyukur kepada Ingak, yang telah memberikan pelajaran pada mereka, hingga sekarang Goat Goh menjadi liahai. Di samping itu, sering-sering ia melirik kepada Im Yang Siang Kiam. Ia mendapati air muka orang menunjukkan Romain kaget dan heran, mungkin berkhawatir. Karena ini, kemudian ia lompat ke depan mereka itu, sembari tertawa ia kata, Im Yang Siang Kiam dari Hoasan sangat kesohor, bagaimana jikalau nonamu belajar kenal dengan kamu. Air mukanya Rit Hui To Jin berubah. Jikalau nona ingin belajar kenal, hunuslah pedang musahutnya heran. Ia mendongkol untuk kejumawaan si nona, yang terang sangat memandang tak matuk kepadanya. Ia pulantas menghunus pedangnya, ketika ia mengibas, pedang itu mengeluarkan sinar berkelebatan. Lian Ko mundur tiga tindak. Ia tertawa pula. Katanya Im Yang Siang Kiam biasa maju berdua, tak pernah terdengar majunya sendirian saja. Mungkinkah To'o Tiang berdua tidak sudi memberikan pengajaran kepadaku ia Tonia? Itulah ajakan. It's you menjadi mendongkol, maka ia pun menghunus pedangnya. Itui, mari kita bekuk budak ini katanya sengit ia terus mendamprat nona itu. Belum tentu kata si nona tertawa mengejek pedangnya siap sedia di tangannya. Kamu majulah, apakah kamu menghendaki nonamu mengalah tiga jurus? Tak dapat Im Yang Siang Kiam menahan hatinya, berbareng mereka lompat maju untuk terus menyerang, masing-masing di kiri dan kanan. Lian Ko tertawa. Ia bertindak dengan Kiyo Kiyong Cheng Hoan Im Yang Pou seperti Goat Gau, maka sekejap saja, ia sudah bebas dari serangan pedang dari sepasang lawannya itu, meni usul mana, ia membalas menyerang dengan tipu silat liong Yau Iean, atau naga berlompat di kedungnya. Pedangnya itu menyambar dari bawah ke atas, dengan berani ia membentur kedua pedang lawan, hingga senjata kedua pihak beradu keras dan nyaring suaranya. It Hui dan It Siu terkejut. Bentrokan itu membuat pedang mereka hampir terlepas dari cekatan, mereka pun sampai mundur setindak. Lian Tiu pun heran berbareng girang. Ia menggunai satu jurus dari Pai Kiyo Leng Long Chiu Hoat. Ia tidak sangka akibatnya demikian rupa oleh karena ini, dalam gembiranya karena mendapat hati, ia lantas mengulangi es serangannya, mendesak dengan tiga serangan berantai. Hati Im Yang Siang Kiam bergebar. Mereka tersohor terutama untuk ilmu silatnya pedang bersatu padu, jarang mereka memperoleh tandingan, tetapi sekarang mereka kena dibikin repot oleh seorang nona tidak dikenal. Dari heran, mereka jadi gusar. Dengan satu ISJ Aret, mereka maju serintak untuk memecah desakan, buat mereka berbalik merangsak. Lian Kuo tabah hatinya Fah tidak mau mengasihkan dirinya kena didesak. Kembali seperti Goat Gau, ia menunjuk kelincahannya. Ia selalu berkelit dari pelbagai tikaman dasjat dari kedua imam, ia juga saban-saban membalas menikam atau menotok. Ketika itu, dengan lewatnya Sang Tempo, Tan Bun Hon dan O Tian Seng, juga kedua tetamunya, tanpa ketahuan, telah ada yang menolongi, hingga mereka bebas dari totokan, setelah mana, mereka berdiri menonton 10 tombak di luar kalangan pertempuran. Di rombongan pertama, Chong Sieko Aisyu telah menghabiskan puluhan jurus, belum juga ia memperoleh kemenangan. Ia heran bukan main. Belum pernah ia menghadapi lawan begini licin. Ia malu sendirinya sebab sebagai seorang kenamaan, ia mesti melajani si nona demikian lama. Jangan kata tubuhnya, ujung baju si nona juga tak pernah disentuh sekalipun satu kali. Kunis dan berwoknya, menjadi bangun berdiri saking murkanya. Telah ia gunakan seluruhnya tau kut hon hang ciang, hingga kalau ia berada dekat pohon, ia membuat cabang-cabangnya pada patah. Masih Goat Gong mengandalkan Kiyo Kiyong Cheng Hoan In Yang Teo, senantiasa ia membebaskan diri dari setiap serangan jago tua itu, cuma lama-lama ia menjadi bermandikan keringat. Inilah disebabkan kepandainya itu baru saja didapatkan, latihannya belum berarti. Juga Lian Ko bercacat pada latihannya, cuma ia menang sedikit daripada nona Chiu, sebab ia mempunyai tenaga dalam lebih mahir, dengan begitu ia dapat bertahan, terlebih lama. Sesudah pertempuran dua rombongan itu berjalan sekian lama, sekonyong-konyong terdengar siulan aneh dari atas sebuah pohon besar di arah barat gelalanggang itu jernih dan panjang siulan itu. Menyusul itu maka berkelebatlah satu bajangan orang, berkelebat menghampirkan mereka. Tiga-tiga Chiong Si Eko Aisyu dan Im Yang Siang Kiam terperanjat. Hanya dengan mendengar saja siulan itu, mereka sudah mengetahui liahainya tenaga dalam dari orang itu. Terpaksa mereka berlompat keluar kalangan, untuk mengawasi orang itu. Lantas mereka menjadi kaget. Di depan mereka berdiri seorang dengan pakaian hitam yang mukanya pucat pasti seperti muka majat, sedang dari leher ke bawah, warna kulitnya itu lain. Tak dapat dipastikan orang mengenakan topeng atau bukan. Yang terang jalah di samping Roman menakuti, kedua mati majat hidup itu sangat tajam dan berpengaruh. Sebaliknya adalah kedua nona dua. Apabila mereka melihat munculnya si majat hidup, sebaliknya daripada takut, mereka saling bersenyum. Mereka mengundurkan diri ke dekatan Bun Hon beramai, dengan matanya masing-masing, mereka mengawasi majat hidup itu, Jalah Ngaq, yang mereka kenal sebagai Ganggak. Sebenarnya Ngaq sampai di situ di saat Goat Go mulai menempur Chong Si Eko Aisyu, tetapi ia ingin menyaksikan perlawanan si nona, maka ia menyembunyikan diri. Demikian ia melihat nona Chiu menggunai dengan baik sekali ilmu silat ajarannya, hingga dia membuatnya si jago tua menjadi gusar sekali. Ia girang setelah itu, ia menolongi. Tan Bun Hon, berempat, yang ia totok bebas dengan ilmu totok dari jauh, yang bernama Leng Hong Kei Hoat, pembebasan kumpul di udara. Empat orang itu heran atas kebebasan mereka, sebab percobaan mereka sendiri sia-sia belaka. Karena mereka tidak memperoleh jawabannya, terpaksa mereka lantas berdiri menonton. Chiep pun heran hingga dia terbengong saja. Kemudian Ngaq menyaksikan juga perlawanannya Lianko. Ia pun girang. Ia kagum terhadap kedua nona itu, yang bisa belajar demikian cepat. Adalah kemudian, sesudah melihat nona-nona itu letih, ia mengasih dengar siulannya sereja ia lompat turun dari tempatnya sembunyi. Bukankah tuan yang tadi malam melukai adik seperguruan kami, Itchie Sinmolo Guantong tanya imb yang siang kiam berbareng. Bukankah adik kami itu tidak bermusuhan dengan tuan, kenapa tuan demikian telengah setelah lantas membuatnya bercacat seumuh hidupnya? Kenapakah? Hektometer, jawabnya indak. Adikmu itu kesohor jahat di seluruh jagad, aku mewakil kantian menjalankan keadilan, apakah salahnya? Bahwa jiwanya masih ditinggal hidup, tandanya aku masih memandang terhadapnya. Kenapa kamu berdua hendak membelai dia? Itchui dan Itchiu tidak menjawab, sebaliknya dengan mendadak mereka lompat menierang. Inilah sebab mereka telah mendapat dengar dari Chinlok bahwa musuh mereka pun sangat lihai. Mereka pun menggunakan ilmu silat mereka yang bernama Tsuhoan Imbiang Goheng Kiam, atau ilmu pedang Imbiang dan Goheng yang jungkir balik. Ilmu pedang ini beragam, serangan benar-benar dapat berupa jadi gertakan atau sebaliknya, atau yang satu menyusuli yang lain. Dengan ilmu pedangnya ini, entah berapa jago pernah mereka robohkan. Inggak melihat bagaimana ilmu pedang kedua lawan itu tidak memakai aturan tertentu, ia melajani dengan tindakan hiantian Chit Seng Teo, maka sekejap saja, ia lolos dari kepungan. Ia berkata nyaring, sungguh hebat Imbiang Siang Kiam yang kenamaan, belum apa-apa sudah lantas mendesak lawan, apakah ini dia kepandayan istimewa dari kamu kaum Hoasan Pei. Kedua imam itu merah mukanya. Mereka heran orang dapat lolos demikian licin. Buliang Siuhut Ithui memuji. Karena ingin menyaksikan kepandayan Tuan, maka kita sengaja lantas mengepung. Kalau demikian, silahkan Tuan menghunus senjatamu ia menantang. Inggak tertawa. Sudah banyak tahun aku tidak menggunai lagi senjata, baiklah aku melajani kamu bermain-main dengan tangan kosong. Ia menjawab. Mendapatkan jawaban itu, bukan melainkan Imbiang Siang Kiam, juga Chong Sieko Aisyu menjadi heran, hingga dia mengawasi dengan mata mencorong. Imbiang Siang Kiam tidak berlaku aja lagi, keduanya lantas maju menyerang. Inggak juga tidak menahan harga pula, kembali ia bertindak dengan Hian Tian Chit Seng Pei Owu. Ia senang menggunai ilmu kelincahan ini sebab tadi ia girang menyaksikan Lian Ko dan Goat Go menggunainya secara baik. Ia tidak mau sembarang memperlihatkan ilmu silat ajahnya, dari itu ia menggunai jurus-jurus dari Biye Lek Sin Kang dan Hian Wan Sip Pei Kee. It Hoi dan It Siu lantas berkelahi dengan heran dan hati gentar sia-sia belaka mereka mencoba menikam atau membacok lawannya, si lawan selalu terlolos secara di luar. Dugaan. Inggak sebaliknya, beberapa kali ia bersuara hektometer dan bersenyum. Dalam belasan jurus, yang berjalan dengan cepat, tidak sekali juga Imbiang Siang Kiam berhasil menyentuh tubuh lawan, maka setelah itu, mereka mengubah siasat, dari menyerang, mereka memela diri. Menjadi ciut sendirinya hati mereka. Sesudah melajani sekian lama, hingga ia mengerti baik Kera bersilat musuh-musuhnya, secara tiba-tiba Inggak tertawa panjang dan tangannya dikibaskan sebat sekali. Atas itu terdengar dua kali jeritan kesakitan, lalu tubuh Imbiang Siang Kiam mental mundur beberapa tombak kemudian terlihat dengan tangan kiri mereka memegangi lengan mereka yang kanan, muka mereka pucat pias, peluh mereka mengucur sebaliknya di tangan Inggak tertampak dua batang pedang, yang berkilau di cahaja matahari pagi. Ithui dan Itsyu tahu-tahu merasa tangan mereka disambar, lalu disempar hingga tubuh mereka terlempar dan pedang mereka terlepas. Mereka tidak tahu yang Inggak sudah menggunai jurus Jitgoat Jiphoai, atau matahari dan rembulan terpeluk terangkul, suatu jurus lain dari Hianwansip Petke. Juga Chong Sieko Aisyu Jangliahai tidak dapat melihat kesebatannya si majat hidup, ia cuma merasa heran bukan main. Imbiang Siang Kiam kena ditotok jalan darahnya kengkiet, lantas kedua tangannya kaku dan tenaganya lenyap tak dapat mereka bertindak, asal mereka bergerak, terasa tulang-tulang mereka ngilu hingga ke ulu hati dan napas mereka sesat. Lian Ko dan Goat Go saling mengawasi, meti mereka dibuka lebar, saking heran dan kagum. Benar-benar, belum pernah mereka menyaksikan ilmu silat demikian lihai. Dari heran dan kagum, mereka menjadi girang sekali. Inggak lantas menggapai pada Tan Bun Hon dan memberi kisikan, jalah untuk minta kawan ini pergi pada Ciu Wieseng di Tetarap Timur, agar Wieseng tidak meninggalkan tempat, sebab di sini ada ia bertiga kedua nona. Bun Hon menurut, ia berlalu dengan cepat. Kemudian pemuda kita mengawasi Im Yang Siang Kiam, ia tertawa, tangannya tetap memegangi gedang orang. Begini saja Im Yang Siang Kiam, yang datang kemari dengan banyak lagak. Katanya sembari berkata, ia mengerahkan tangannya, mematahkan kedua pedang menjadi empat potong dan dibuang. Siluman tua ia kata pada Chong Sieko Aisyu, yang ia awasi dengan tajam, kau menjadi kepala dari Sip Sam Sia, dalam rimba persilatan kau ternama baik, mengapa sekarang kau membawa tingkah laku kurcaci, mirip dengan kawanan tikus yang tak tahu malu-lalu suaranya diperkeras, kenapa pagi hari begini kau menyerbu kemari dan main melukakan orang? Apakah maksudmu? Lekas kau bicara. Kata-kata itu tajam dan menyakiti telinga, Chong Sieko Aisyu ternama dan Jumawa, bisa dimengerti ia menjadi mendongkol. Ketika ia mendengar Chin Lok memuji musuh, ia tidak percaja, ia mengira Chin Lok jori dan kapok. Ia penasaran, maka sengaja FM Yang Siang Kiam datang menyerbu di waktu pagi. Dengan gampang telah melewati pelbagai penjagaan, sampai mereka dirintangi kedua nona dan sekarang oleh ini si majat hidup, yang kepandainya ia saksikan sendiri baru sekarang ia gentar hati. Ia paksakan diri berlaku sabar, matanya memperlihatkan sinar licik. Tuan, kau begini muda tetapi kau sudah liahai sekali, kau harus dikagumi. Ia kata sambil tertawa dingin, aku mohon tanya, siapakah gurumu? Mungkin dialah sahabatku dahulu hari. Inggak tertawa lebar. Siluman sebagai kau ingin berendeng dengan guruku? Hektometer ia mengejek. Sudahlah, jangan bicara tentang persahabatan dengan aku, kau tidak berderajat. Bukankah kau telah mencari aku? Nah sekarang aku berdiri di depanmu, kau mau turun tangan atau tidak? Tinggal kau bilang saja. Sepasang alisnya Chong Xie terbangun. Bocah, kau tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal dan peratnya. Baru berkepandain begini saja kau sudah berani bertingkah? Baiklah kau mengangkat kaki siang-siang, masih ada waktu untuk kau nanti mencoba mengangkat namamu. Inggak tertawa pula. Siluman tua, kau punya muka atau tidak ilihatannya, tajam. Tak sedih aku mendengar kata-katamu ini kabarnya tau kut hon hang chiang milik mulia hai sekali, sekarang kau boleh coba itu kita nanti lihat, kabar itu benar atau palsu. Habislah kesabarannya Chong Xie kuai siu. Bocah, kau tidak tahu gelagat teriaknya, dan terus. Dengan kedua tangannya, ia menyerang dengan pukulan hawa dinginnya yang dapat merembas ke tulang-tulang. Ia telah mengerahkan tenaga sepenuhnya. Katanya hawa dingin itu, setelah meresap ke jantung dan tak dapat obat, dalam tujuh hari akan merampas jiwa kurbannya. Inilah yang membuat nama, yang membuat orang jari. Inggak ketahui baik siapa jago dari gunung Tengri ini, sebab gurunya pernah memberitahukan bahwa dia kejam sekali, maka itu, ia ingin menyingkirkannya, jadi kebetulan sekali, di sini mereka berhadapan muka. Dari Lian Chu pun ia mendapat tahu, orang jalah tertua dari Sip Sam Sia, si 13 sesat. Maka atas datangnya serangan, ia menangkis dengan B. Yee Lek Sin Keng. Untuknya, ilmu silatnya ini dapat digunai semi barang waktu. Dengan kedua tangannya, ia menggunai jurus Liok Hap Sia Mi, jurus yang ke-12. Begitu kedua pihak bentrok, begitu Cheong Sia mengasih dengar suara tertahan, begitu. Lekas juga tubuhnya mental enam tombak, kedua tangannya patah, cuma tersambung kulitnya, darahnya mengucur di satu tempat. Dia mempertahankan diri dengan tubuh menggigil, dengan tajam dia mengawasi F. N. Gak. Setelah mana, dia memutar tubuh, untuk berlompat pergi. Kau ingin kabur In Gak mementak terus tubuhnya mencelat-menyusul, ketika ia sudah dapat menyandak tangan kirinya menghajar ke batok kepala, menepuk jalan darah Giyok Cim. Cheong Sia tidak berdajah, tak dapat dia menangkis, tak keburu dia berkelit, begitu tertepuk kepalanya pusing, tubuhnya terputar, terus dia roboh di tanah. In Gak menepuk tangan, lantas ia menggapai ke arah kedua nona kawannya sembari tertawa kegirangan, Lian Ko dan Goat Go lari menghampirkan. Tolong kamu menitahkan orang menggotong mereka bertiga ke bawah panggung, In Gak berkata, dan terus memesan sebab ia tidak mau memperlihatkan diri, ingin ia kembali ke kamarnya untuk menyalin pakaian dulu. Kemana tadi kau bertiga Lian Ko menyesali alaman? Kalau kau tidak keburu sampai, mungkin majat kita sudah menggeletak di taman ini? Apakah kau sengaja senang melihat kita roboh? In Gak mengganda tertawa. Nona-nona yang baik, jikalau aku tidak sembunyi di atas pohon itu, mana aku dapat kesempatan untuk menyaksikan ilmu silat kamu yang indah sekali. Ia kata, kau tahu kenapa aku tidak dapat lantas datang kemari? Kedua nona itu mengawasi, ingin mereka mendapatkan keterangan. Sebenarnya ketika tadi In Gak memburu paling dulu, ia lantas melihat dua bajangan orang melintas ke arah Lauteng Pek Cim Kok. Segera ia menduga penjahat hendak mencuri kedua pedang Kie Khoat dan Ceng Hang. Ia heran kenapa orang jahat ketawi pedang itu disimpan di bawah tangga Lauteng itu, sedang yang tahu cuma beberapa orang dalam. Karena kecurigaan itu, ia lantas menguntip mereka. Di muka tangga Pek Cim Kok kedua bajangan itu berhenti, untuk melihat kesekitarnya. Lao Jie, lekas kau bekerja berkata yang satu kepada kawannya, suaranya perlahan. Aku rasa sekarang ini semua orang jaga musuh telah direbohkan Chong Xie Kho Aisyu dan Im Yang Xiang Kiam. Kalau kita terlambat, dikhawatir mereka yang di depan keburu mendapat tahu. Atas itu, orang yang dipanggil Lao Jie itu lantas mengeluarkan goloknya, ia jongkok di depan undakan tangga, untuk menyongkel, sedang kawannya, dengan golok di tangan memasang mata. Tahulah Enggak bahwa orang ketawi tempat simpan pedang itu disebabkan ada musuh yang bersembunyi diri, yang bercampuran dengan orang dalam. Ia tidak mau berajal lagi, ia mematahkan cabang pohon di dekatnya, lantas ia menimpuk. Si Lao Jie terkejut, dia berlompat. Goloknya jatuh ke tanah hingga bersuara nyaring. Seng kawan pun kaget. Eh, Lao Jie, kau kenapakah tegurnya? Setahu kenapa, mendadak lengan kananku kaku, sahut kawan itu, si Lao Jie. Tahu-tahu aku berlompat sendiri. Mungkin karena kau jari kata kawan itu, kita berdua pernah menempuh badai dan gelombang, kita tidak takut apa juga dan Ciu Kitsun ini buka N-N-I-A kedung naga atau Guha Hari Mau, apa yang mesti ditakuti? Pula kita terlindung si Lao Jie Terperanjat, apapula kapan ia telah melihat orang adalah si orang luar biasa, yang tadi malah muncul di Liu Siewan, saking takutnya, tanpa berpikir lagi, ia lompat ke samping, berniat menyingkir kerumpun pepohonan. Ia sebat, ia masih kalah dari si anak muda, yang mendahului menotok padanya, maka dengan merasakan sakit sekali, dia roboh terguling. Inga lompat menghampirkan, untuk menepuk bebas jalan darahnya. Sahabat, aku tahu kamulah orang pemerintahan belaka katanya tertawa, kamu tidak merdeka, maka itu tidak aku membuat kamu susah asal kamu menyebutkan kenapa kamu ketahui pedang disembunikan di sini, dan siapa itu yang membuka rahasia. Lao Jie Takut, kami diperintahkan Hupai Cucin Lok, ia menyaut. Tentang orang yang memberikan kisikan itu, aku tidak tahu dia siapa, tetapi menurut keterangan di ala Kiong Tian Yeoi, seorang bertubuh keit dan kurus yang matanya tajam bersinar kekuning-kuningan. Aku telah bicara, Tuan, maka tolong kau berlaku murah hati. Dua menantu keluarga Chiu dan Tio sekaligus. Kamu telah bicara, tidak nanti aku membuat susah pada kamu. Sahut Ingak tertawa, hanya untuk dua hari ini, terpaksa aku mesti menahan dulu kepada kamu, nanti aku memerdekakannya. Habis berkata, Ingak menotok pula, maka dua orang itu lantas rebah bagaikan majat. Setelah itu ia mengambil kedua pedang, untuk disembunyikan di lain tempat. Habis ini, ia memeriksa kelilingan, untuk menotok sadar orang-orang jaga yang direbohkan musuh sesudah memulangi Chie Ek semua, baru ia pergi menyaksikan perlawanan Goat Go dan Lian Ko terhadap Chong Xie Ko Aisyu bertiga serta menyadarkan Tan Bun Hon berempat ia baru mengasih lihat dirinya ketika tiba saatnya menolongi kedua Nona. Sekarang, Nona Chiu, kata Ien gak keperlahan, lekas kau kembali ke Tetarap Timur, kau minta ajahmu melihat Leng Hoi Chie Hiong Tian Ye Oi, dia masih ada atau tidak kalau ada, lekas bekuk dia. Kau sendiri, Nona Tio, kau tunggu sebentar, sampai Chong Xie Ko Aisyu bertiga telah dibawa ke bawah panggung, di sana kau lihat, pihak musuh dapat melihat selatan atau tidak, yang penting jalah memesan mereka yang melihat aku, agar mereka jangan membuka rahasia. Sekarang aku ingin balik dulu ke kamarku untuk menukar pakaian, sebentar kita bertemu pula. Begitu dia selesai berkata, begitu hingga kepergi, cepat lenyapnya dia. Goat Go menurut, ia lantas pergi ke depan. Pertandingan di atas Luitai masih belum dimulai, tetapi para tetamu sudah memenuhi kedua tetarap suara mereka, bagaikan suara nyamuk berisiknya. Ia lantas menghampirkan Tujok Sem, yang berkumpul bersama ajahnya dan lainnya, ia mengisiki jago tua itu. Ah, kiranya binatang itu kata Tujok Sem, alisnya berdiri, terus dia berlompat. Leng Hoi Chia Hyeong Tian Yeo, si tikus terbang, menjadi murid generasi ketiga dari Hoa Sanpei. Dia sangat gesit, maka itu tepat dia menjadi pencuri. Baru beberapa tahun yang lalu dia masuk dalam kawanan bendera kuning. Tapi sekarang ini dia berdiam di Chiu Kichung dengan nama Paisu, sebagai Ong Yeo E dari Ngobie Yee Pei. Ia dagang, katanya, cuma bermaksud menyaksikan orang-orang gagah. Tapi diam-diam ia membuat penyelidikan mengenai gerak-gerik pihak Chiu Kichung. Kebetulan sekali ia dapat mempergoki Chiu Wieseng memendam pedang, maka hampir jam 2, dia pulang ke Liu Xiaoyuan memberi kisikan pada Chin Lok. Dari itu Chin Lok segera menugaskan Lao Jie berdua pergi mencuri pedang itu. Ia cerdik dan bermata tajam, ia melihat munculnya go at go tergesa-gesa, ia jadi bercuriga, maka begitu Chiu Kichung bergeraklah juga bergerak berniat menyingkir. Ia si tikus terbang, ia kalah dari sinaga maiga, maka sebelum bisa molos, tubuhnya telah lantas kena disambar, terus dibawa balik ke depan Chiu Wieseng, untuk dilemparkan. Mukanya Chin Lok menjadi pucat. Di bekuknya KHI Ong Tian Yeo E itu mesti berarti gagalnya usaha mencuri pedang, bahwa rahasia telah terbuka. Tapi ia menambahkan hati, beberapa kali ia bersuara, hektometer, hektometer. Tidak lama muntulah Tio Lian Tiu, Ang Weyade Ah Nia berseri-seri, di belakang Nia. Mengikut tiga Chung Teng yang masing dua menggendong Chong Sieko Aisyu dan Im Yang Siang Kiam, yang tubuhnya lemas, hingga mereka bertiga dapat diletaki berbaris dengan Hiong Tian Yeo E. Meti mereka itu berempat terpentang lebar, mulut mereka ternganga, dari mulut Nia keluar ilar, tubuh mereka tak berkutik. Di tetarap barat semua orang kaget, sirap suara berisik mereka. Chiu Yei Seng berbangkit, untuk bertindak ke tengah batas antara kedua tetarap. Ia berwajah muram, ia mengangkat kedua tangannya, memberi hormat kepada semua hadirin. Ketika ia bicara, suaranya perlahan, aku si orang Shichu mengadakan lewitai ini untuk mencari persahabatan, untuk merekoki jodoh anakku, maka sajang sekali pihak OEY Kiepe telah menganggu kami sejak beberapa hari yang lalu. Sama sekali mereka tidak menghormati aturan kaum Kang Ou, tentu sekali sulit untuk pihakku berjaga dua dari akal muslihat itu. Maka itu sekarang, selagi semua rekan rimba persilatan hadir di sini, aku mohon sukalah saudara dua menjadi saksinya. Aku ingin ketahui apa kata pihak OEY Kiepe. Setelah berbicara, Wieseng pun menitahkan orangnya membuka Chieek dan semua orang tawanan lainnya, untuk dikumpulkan di dekat Chong Shieko Aisyu berempat, ia sendiri terus mengawasi tajam ke arah orang-orang OEY Kiepe di tetarap barat itu. Tian Lok bingung bukan main. Terang ia pihak yang bersalah. Ia pun tidak mengerti kenapa Chong Shieko Aisyu dan Im Yang Siang Kiam, yang demikian lihai, kena terbekuk juga oleh musuh. Bagaimana kalau sebentar muncul TIEX semua? Karena sangsinya, ia berdiam saja. Tapi tak lama, ia berlompat keluar dari tetarap. Ia menghampirkan Wieseng, untuk menuding dan berkata keras, memang, itu memang perbuatan kami kau MoEY Kiepe. Tapi ini disebabkan kelicikanmu. Kenapa kau menggunai akal licin? Sien Tong Chu kami melamar puterimu, telah beberapa kali kami mengirim wakil, apakah itu merendahkan kamu? Kenapakah selalu menampik sudah begitu? Kenapa sekarang kau membangun luitai ini? Bukankah itu berarti kau hendak mempersulit kami? Bukankah itu berarti penghinaan terhadap OEY Kiepe? Kenapa kau mengadakan peraturan demikian? Sukarnya itu pertandingan mesti dimenangkan hingga 10 kali? Kau tidak adil, maka jangan kau persalahkan kami. Oh, begitu kata Wieseng, menurut kau, Chin Pai Chu, menjadi akulah yang tidak adil. Sekarang ingin aku menanya, bagaimana aku mesti berbuat baru dinamakan adil? Aku mencuci telingaku untuk mendengar dengan hormat penjelasanmu. Ditanya begitu, Chin Lok berdiam. Tidak dapat ia segera menjawab. Melihat orang berdiam saja, Chiu Yeh Seng kata bengis, Chin Pai Chu, jikalau kau tidak dapat memberi penjelasan, hari ini jangan kau harap dapat keluar dari Chiu Kichung. Ketika itu beberapa Chung Teng yang diperintah telah kembali dengan menggotong belasan orang OEY Kiepe, dengan bergelutukan mereka diletaki di tanah berdampingan dengan Chung Si Eko Aisyu bertiga cuma CX orang yang dapat berjalan. Tien Lok berkhawatir dan mendongkol bukan main. Dia berseru, segala Tiyu Kichung, yang sebesar peluruh, dapat menahan aku si orang Si Chin Wieseng tidak gusar, ia sebaliknya bersenyum. Jikalau kau tidak percaja, kau lihat saja katanya. Ketika itu dari tetarap barat muncul satu orang bermuka tampan, punggungnya menggendol pedang, pakaiannya putih dan singsat, romanya gagah, cuma kedua matanya bersinar tajam dan jahat. Dia menghadapi Wieseng untuk menjura dalam, terus diakata, dalam urusan ini yang bersalah jalah partai kami, mau dibuat menyesal pun sudah kasib tetapi karena di pihak Chung Chu tidak ada kerugiannya, baiklah Chung Chu suka membuat habis saja. Aku yang muda, Sien It Beng, suka aku mentaati aturan bertanding di atas Lui Tai, andai kata dalam sepuluh rintasan aku tidak memperoleh kemenangan, nanti aku mengajak kawan-kawanku berlalu dari sini. Aku berjanji untuk selama-lamanya tidak mengganggu lagi pada Tiyu Kichung. Bagaimana pendapat Chung Chu? Tuyai Seng Tek Goat tidak menyangka Sien It Beng bakal berkata-kata demikian, hingga ia jadi mesti berpikir. Oleh karena Sien Tong Chu suka mengaku keliru, baiklah, aku pun tidak sudah berlaku keterlaluan, sahutnya sesaat kemudian Tong Chu, umpama kata kau tidak mempunyai urusan, silahkan kau pergi lebih dulu. Tentang pertandingan. Baiklah itu tak usah dilakukan lagi. Tong Chu tidak mempunyai harapan untuk memperoleh kemenangan. Tentang orang-orang kaummu ini, biarlah mereka ditinggal lagi beberapa hari di sini, sampai Oe Bon Pai Chu datang sendiri kemari untuk membereskan urusan kita, itu waktu pasti aku akan merdekakan mereka. Sien It Beng berdiam, mukanya menjadi merah. Ia serba salah. Chin Lok gusar, ia kata nyaring. Sien Lao Tue, buat apa kau ada bicara dengan ini iblis tua? Lihat saja dia sanggup menahan kami atau tidak? Ciu Yeseng tertawa tergelak dengan metu, tajam ia menyapu Ho Pai Chu Oe Ye Kiepe itu, kemudian ia menunjuk kepada tubuh Tong Siu Kho Aisyu dan Im Yang Siang Kiam, terus ia menanya, apakah kau percaya dirimu sanggup melawan menang mereka bertiga? Chin Lok menjadi pucat mukanya seperti It Beng, ia menjadi berdiam saja. Sejukur itu waktu datang seorang Chung Teng yang mewartakan tibanya Oe Bun Lui, ketua dari Oe Ye Kiepe, yang membuat kunjungan. Wieseng heran ia tidak menyangka ketua Oe Ye Kiepe itu datang demikian cepat, ia lantas memikir untuk mengambil sikap. Di pihak Oe Ye Kiepe mereka itu girang sekali mengetahui datangnya ketua mereka, lantas terdengar pula suara mereka yang berisik. Segera juga terlihat munculnya Oe Bun Lui, yang diiring belasan orang partainya. Dia bermuka persegi dan besar telinganya, hidungnya apa yang dikatakan hidung singa dan mulut harimau, serta sepasang matanya sangat bengis. Dia memelihara kumis pendek. Bajunya jalah baju, hitam panjang di lapis mantel merah tua yang gerombongan, tindakannya pun lebar. Wieseng menyambut, sembari memberi hormat ia tertawa dan kata, aku si orang Shichu tidak ketahui Oe Bon Pai Chu datang, aku tidak dapat menyambut dari jauh-jauh, haraplah aku dimaafkan. Pat Pai Kim Kong Oe Bun Lui telah lantas melihat bergeletaknya song Shichu Aisyu beramai, air mukanya berubah, tetapi dengan lekas ia bersenyum, ia berkata manis, aku Oe Bun Lui, aku mendengar kabar Chiu Tai Hiap merajakan hari ulang tahun sudah selajaknya aku datang untuk memberi selamat, akan tetapi urusan partai ku banyak yang mesti diselesaikan, menyesal aku datang terlambat, maka itu, aku mohon diberi maaf. Terima kasih, terima kasih, kata Wieseng. Sebenarnya mengundang Pai Chu pun aku tidak berani. Oe Bun Lui tertawa, tapi mendadak ia mengerutkan alis, matanya terus menatap Chin Lok dan Sien It Beng, sembari menunjuk orang-orangnya yang tidak berdajah, ia tanya, apakah hartinya semua ini, Sien Tong Chu? Muka It Beng menjadi pucat pula, sekian lama ia tak dapat menjawabi. Wieseng tertawa dalam hatinya, dengan sabar ia berkata, untuk menolongi orang ia menjawab, Oe Bun Pai Chu, silakan kau menanya Chie Eek nanti segala apa menjadi jelas, ia pun menunjuk si Raja Pencuri. Cepat bagaikan kilat, Oe Bun Lui menyambar tangan Chie Eek. Lekas bicara ia menitah, bengis. Itu waktu keadaan si pencuri harus dikasehani. Ia telah ditotok inggak, benar ia sudah ditolongi Tuchok Sem, hingga ia bisa berjalan, akan tetapi tenaganya sudah habis, tak dapat ia bertahan atas cekalan bengis dari ketuanya itu. Tubuhnya lantas bergemetaran keras, ia lantas saja menjelaskan. Segala apa. Oe Bun Lui memandang bengis kepada Chin Lok, habis itu ia menghela nafas. Chiu Tai Hiap, ia terus kata pada Wilya Seng, menyesal, semua kejadian ini berada di luar tauku, tetapi walaupun demikian, aku nanti menggunai aturan perkumpulanku untuk menghukum bengis pada mereka ini. Hanya mengenai, ia berhenti sebentar, untuk mengawas Tichong Sieko Aisyu bertiga, baru ia menambahkan, mengenai mereka ini, dengan memandang mukaku, aku harap Kasuka mengijankan aku membawa mereka pergi, untuk dimerdekakan. Hoa San Pei itu bukan seperti partai kami, yang dapat berlaku murah, maka itu ingin aku memberitahukan bahwa selanjutnya baiklah Tai Hiap berhati-hati untuk pembalasannya. Wilya Seng tertawa lebar. Oe Bun Pai Chu, aku si orang Shik Lu Girang untuk kejujuran kau ini katanya. Ia lantas menunjuk pada Chong Sieko Aisyu semua, ia berkata, Oe Bun Pai Chu hendak mengurus mereka itu, baiklah, aku pun tidak akan menarik panjang lagi. Tentang Chong Sieko Aisyu dan orang-orang Hoa San Pei, apabila benar seperti kata Pai Chu, mereka hendak datang pula kemari, baiklah, pada waktunya, aku nanti menyambutnya. Oe Bun Lui tertawa. Jikalau Tai Hiap memilang demikian, baiklah, aku jadi mirip si orang Kie yang menghawatirkan langit roboh, katanya. Ia lantas membungkuk untuk membebaskan totokan atas dirinya Chong Sieko Aisyu. Tapi jago itu ditotok hingga menurut pelajaran Hian Wan Sip Pet K, tak berdajah ia membebaskannya, hingga ia menjadi haran. Ia kata dalam hatinya, dalam ilmu totok perjakinanku ada dari banyak tahun, aku mengerti ilmu totok pelbagai partai di seluruh negara ini, dapat aku menotok, dapat aku membebaskannya. Maka aneh sekarang ini, aku gagal apakah di sini ada menyelip keracunan? Saking penasaran, ketua OEY Kie P mencoba menolong Im Yang Siang Kiam. Ia tetap gagal. Bahkan kedua imam itu mendelik matanya, mengawasi ia dengan gusar sekali. Mereka itu mengasih dengar suara tidak nyata, rupanya saking sakit dan mendongkol mau atau tidak. Dengan Roman menanya, OE Bun Lui mengawasi Iwai Seng. OE Bon Pai Chu, berkata tuan rumah, tertawa, mereka ini semua telah ditotok seorang gagah yang aneh luar biasa. Kejadian itu aku si orang Si Chiu tidak menyaksikan sendiri, cuma aku dengar, orang gagah aneh itu benar-benar luar biasa saja. Aku tak berpertemu dengannya, jikalau tidak pasti dapat aku menjadi perantara untuk mengadakan pertemuan di antara Pai Chu dan dia. Apakah benar dia lo O Chiam Pui E Chia Bun yang katanya telah muncul pula dalam dunia. Kang Ong tanya OE Bun Lui. Ia menanya tetapi parasnya berubah guram. Iwai Seng menggeleng kepala, ia tertawa. Chialau O Chiam Pui E seorang gagah, dia lagi mengurus urusannya sendiri bekas di kerubuti orang banyak, mana dia sempat membantu aku di sini ia berkata. Bukankah urusan di sini urusan remeh? Pula ini terang bukan perbuatan Chialau O Chiam Pui E, karena biasanya ia bekerja tanpa meninggalkan sisa hidup. Menurut katanya Chia Ek dari Partai Pai Chu itu, orang itu masih berusia muda sekali. OE Bun Lui mencoba menyabarkan diri, tetapi mendengar perkataan Wieseng ini, ia mendongkol bukan main. Kata ia dalam hatinya, jikalau di belakang aku tidak dapat membuat kau mampus terenpat tempat kuburanmu, aku sumpah sampai mati juga aku tidak mau sudah. Walaupun demikian, ia dapat tertawa. Chiu Tai Hiap kau memuji terlalu tinggi pada orang itu, ia kata. Aku tidak percaya bahwa kau belum pernah bertemu dengannya. Wieseng hendak memberikan jawabannya atau Chin Lok yang gusar bukan kepalang, mendahulunya sambil berseru, Pai Chu, janganlah percaya ini bangsa tua tadi malam orang aneh itu bersama-sama Haui In Chiu Gou Hang Piu dan Pat Kua Tu De Kim Gou serta itu dua nona yang hadir di sini, telah datang ke Liu Xiaoyuan di mana mereka mengacau mana bisa dia memilangnya tidak kenal OE Bun Lui memandang tuan rumah. Chiu Tai Hiap, katanya, aku datang kemari untuk menyudahi peristiwa, maka itu paling benar kau sebutlah siapa orang itu. Baru berhenti pertanyaan itu, belum lagi Wieseng memberikan jawabannya, dari tetarap timur terdengar suara tertawa nyaring disusul dengan mencelatnya satu tubuh, yang bagaikan bajangan turun di depannya ketua partai bendera kuning itu. Saking herannya. OE Bun Lui mundur dua tindak setelah itu ia mengawasi, hingga ia melihat seorang dengan kulit muka seperti kulit majat berdiri di depannya laksana patung batu. Biar ia gagah, ia toh terperanjat. Baru sejenak kemudian, ia tertawa dingin. Kau siapa? Chiu Niat tanya. Benarkah semua orangku dirobohkan kau? Orang dengan muka seperti majat itu, seorang muda, mengawasi tajam. Tidak salah ia menjawab, dingin. Semua itu perbuatanku terhadap kawanan maling seperti tikus itu, yang tidak tahu malu, sebenarnya aku sudah berlaku sungkan tentang namaku, kau tidak berderajat untuk menanyanya. OE Bun Lui belum berumur 40 tahun tetapi dia telah membangun OE Kiepe, dia mengepalai Anggauta. Anggautanya di tiga provinsi Kangso, Oopak dan Anhui, yang berjumlah dua atau tiga puluh ribu jiwa, maka dialah seorang besar. Pula, tidak biasanya dia turun tangan sendiri, kalau sekarang dia telah datang ke KHA OE OE, itulah disebabkan berulang kali dia menerima laporan hebat dari Chin Lok ketua mudanya itu. Ketika dia tiba di Liu Xiaoyuan, dia diberitahukan Chin Lok sudah pergi ke Chiu Kichung, maka dia lantas menyusul. Tidak pernah dia menduga bahwa peristiwa ada demikian hebat. Biar bagaimana, dia mesti menjaga diri, sebab kalau dia roboh, runtuhlah partainya. Umpama kata dia menang, dia masih kuatir orang mengatakan dia menghina Chiu Kichung yang disatroni itu dia memikir untuk melampiaskan kemendongkolannya di lain kesempatan. Dia tidak nyana, sekarang dia dihadapkan si anak muda yang tak dikenal, yang sikapnya demikian Jumawa. Dia berlanggap mengasih dengar tertawanya yang menusuk telinga. Tahukah kau, aku ini siapa? Dia tanya. Aku tidak peduli kau siapa sahut si anak muda, suaranya dalam. Tak lebih tak kurang, kau tentulah kepalanya si penjahat. Oh Ibu Nelui sangat gusar. Aku kepala penjahat, aku Oh Ibu Nelui kau sendiri apa? Kau berani begini kurang ajar di depanku. Dia berteriak. Oh Ibu Nelui si anak muda mengulangi. Maaf, aku. Tidak kenal mungkin ini disebabkan, aku muncul belum lama. Ia lantas menoleh ke arah tetarap barat dan menanya, Cuan Tuan, Oh Ibu Nelui itu macluk apa? Apakah kamu tahu pertanyaan itu? Dijawab tertawa ramai di tetarap barat itu. Hati Oh Ibu Nelui panas bukan main. Belum pernah orang menghina dia di muka umum seperti kali ini. Mukanya menjadi guram, alisnya bangun berdiri tapi, belum lagi dia bertindak. Dia sudah diduluisin Itbang. Ketua GWA Semtong dari OEQP itu sangat mendeluh menyaksikan tingkah polanya si pemuda berkulit majat, di lain pihak ia juri. Maka itu, timbul niatnya yang busuk, jaitu diam-diam ia menyerang dengan lima biji senjata rahasianya yang berupa piau. Kebetulan ia menyerang, kebetulan suara riuh, maka suara menyambernya piaunya itu saru dengan suara berisik itu. Si anak muda bermuka majat itu benar-benar lihai, matanya tajam. Ia melihat kecurangan siin Itbang, segera ia mengulur tangannya, untuk menyerang. Tepat pundak Giok Bin Cie Long kena terhajar, dia lantas merengkat tubuhnya, menggigil dan jongkok sedang matanya mendelik, kulit mukanya keriput. Dia seperti menderita. Kesakitan hebat. Lima buah piaunya mengenai tubuh sasarannya tetapi kelima-limanya runtuh ke tanah, orang yang diserang tidak kurang suatu apa. OE Bunelui mengerutkan alis. Belum pernah ia menyaksikan orang dengan kepandayan seperti si anak muda, ia tidak pernah kenal partai yang mempunyai ilmu silat demikian lihai. Di tetarap timur pun orang heran dan kagum, tak terkecuali beberapa yang mengenal pemuda itu. Habis menghajar siin Itbang, si anak muda dengan dingin menatap OE Bunelui. Bukan main sulitnya ketua OE Kiepe, yang untuk sementara berdiri tercengang. Tindakan apa ia mesti ambil? Berdiam salah, berlalu salah ia mesti mempersalahkan Itbang, yang main curang itu ia sendiri, kalau dibokong, pasti ia bertindak seperti anak muda itu. Selagi orang berdiam itu, Wieseng menjura kepada si anak muda, ia berkata, Tai hiap aku bersyukur untuk bantuanmu ini. Aku si orang Shichu, akan aku ingat budimu ini. Tapi aku tinggal di sini, musuhku banyak entah bagaimana jadinya nanti. Maka si anak muda mengangkat tangannya, mencegah orang bicara. Ia bilang, jikalau mereka mau pergi, tidak dapat aku mencegah mereka, hanya lain ini OE Bunelui. Bukankah tadi, dia yang menyuruh Chung Tiu menyerahkan aku padanya. Sekarang aku ada di depannya, aku mau lihat, dia hendak mengatakan apa Tai hiap menyebut-nyebut rumahmu. Apakah itu disebabkan Tai hiap khawatir pembalasan mereka di belakang hari? Baiklah sekarang aku beritahu, kalau mereka mau pergi, mereka boleh pergi, hanya mesti mereka pergi semua, berikut cabang-cabangnya dan mereka mesti pergi dari provinsi ini, tidak dapat mereka menginjak sekalipun dengan sebelah kaki lagi. Darahnya OE Bunelui menjadi naik. Tuan, kau begini Jumawa, kau tentu mengandalkan kepandayanmu, bukan iya kata. Kau harus ketahui, di dalam kalangan Kang O, di luar orang ada orang lainnya, di luar langit ada langit lainnya lagi. Maka itu, aku OE Bunelui, aku tidak puas. OE YKP memang tidak terkenal, akan tetapi tidak dapat. Cuma sebab kata-katamu ini, aku mesti membawanya pindah dari sini. Anak muda itu tetap tertawa dingin. Habis apa maumu maka kau menitahkan Ciu Tai Hiyap menyerahkan aku iya tanya. Aku bilang terus terang, kau puas atau tidak terserah kepada kau sendiri, jikalau kau tetap tidak puas, mari, mari kita mengadu kepandayan kita. OE Bunelui tertawa, lebar. Aku OE Bunelui, tidak pernah aku bertempur dengan Bu Beng Siaw Chut. Katanya Jumawa ia menyebut orang Bu Beng Siaw Chut. Yaitu serdadu kecil yang tidak mempunyai nama. Anak muda itu gusar. Apa? Berani kau memandang enteng padaku lantas sebelah tangannya melajang di muka ketua OE YKP hingga. Ketua itu mesti mundur lima kaki, mukanya pucat. Dia terkejut untuk serangan itu. Si anak muda tapinya tidak menyerang terus, ia menahan tangannya, tubuhnya pun tidak bergerak. Berdiri tetap di tempatnya, ia mengasih turun tangannya ia bersenyum. Jangan takut katanya halus. Hari ini aku tidak bakal melukai kau ada lain orang yang telah bersumpah untuk menurunkan tangan sendiri atas dirimu, jikalau aku mendahului, bukankah orang akan menyesal seumur hidupnya? Kau baik-baiklah dengar nasihatku, lantas kau menarik diri, berlalu dari wilajah Kang Soho ini, jikalau tidak di belakang hari kau bakal menyesal sesudah kasip. Di belakang OE Bunelui berdiri belasan kawannya, yang sikapnya garang. Mereka itu gusar, asal diberi titah, mereka segera akan turun tangan. Tapi OE Bunelui menghela nafas. Di dalam hal-hal selama beberapa hari ini, pihakkulah yang salah, ia berkata, maka itu biar bagaimana, tidak dapat aku menempur kau, cuan hanya sajang, tidak dapat aku mengetahui si dan namamu lain tahun, jikalau gunung hijau tidak berubah, nanti kita bertemu pula ia terus menoleh ke belakang, untuk menggapai. Maka belasan orangnya itu maju serentak. Bahwa mereka ini semua ia menitahkan ia memandang si anak muda dan Wieseng untuk memberi hormat, untuk mengucap, sampai ketemu. Ciu Wieseng membalas hormat, ia maju dua tindak, OE Bun Pangcu, maaf, tak dapat aku mengantar lebih jauh, katanya. Sebaliknya si anak muda berkata dengan dingin, OE Bunelui, jikalau kau tidak menarik diri seperti perintahku ini, jikalau nanti kita bertemu pula, itu artinya telah tiba saat kematianmu. Sepasang alisnya ketua OE Kiepe itu bangun, air mukanya menjadi guram, akan tetapi ia tidak membilang apa-apa, ia ngelejor terus. Masih si anak muda mengawasi punggung orang, masih terdengar tertawa mengejeknya, atau kemudian terlihat tubuhnya bergerak mencelak terapung tinggi, berlompat ke kanan tetarap barat, maka di lain saat, ia sudah lompat pula melewati tembok pekarangan, akan lenyap di lain sebelah. Menyaksikan ilmu lompat tinggi dan jauh itu, semua hadirin di kedua tetarap berdiri tercengang. Baru lewat sesaat, Ciuye Seng lalu memecah kesunyiannya menghadap para tetamunya di tetarap barat dan berkata, sekarang marilah kita mulai pula dengan Piebu di atas Lui Tai Andai kata ada saudara-saudara yang menganggap peraturan Piebu terlalu keras, silahkannya mengutarakannya. Aku memberi waktu satu jam habis berkata, ia kembali ke tetarap timur. In Leong Seng Hian Tuchok Seng tertawa, ia kata pada orang banyak, anak muda itu lihai sekali, ia dapat membuat orang mundur tanpa bertanding lagi, itulah hebat, dia sungguh mengagumkan. Kata-kata ini merupakan isjarat untuk mereka yang mengetahui agar mereka itu jangan membuka rahasianya si anak muda Shigan. Beberapa orang pula tahu enggak mestinya lihai tetapi mereka ini tidak berani menyangka dia. Untuk sementara ramailah orang berbicara, sebab aneh mundurnya OEYKP itu. Baru kemudian terlihat seorang keluar dari tetarap berat, dia menghampirkan WIE Seng untuk memberi hormat sambil berkata, aku yang rendah Kimoho Wong Beng, aku mewakilkan pihak barat untuk mengutarakan sesuatu, harap Chiu Tai Hiap dapat menerimanya. WIE Seng berbangkit membalas hormat itu. Silakan bicara, Ong Gyesu, katanya tertawa. Aku bicara tentang batas pertandingan sepuluh kali, kata Ong Beng. Tak dapatkah itu diubah menjadi hanya tiga kali juga. Baiklah jangan dipakai juga batas usia, cukup asal seorang tidak mempunyai istri. Umpama usul ini tak dapat disetujui Tai Hiap. Aku hendak menyarankan lainnya, jaitu supaja puteri Tai Hiap sendiri yang naik ke panggung sebagai Tai Chu, siapa dapat mengalahkan Tai Chu, dialah yang menjadi menantu Tai Hiap. Bagaimana? Mendengar itu, WIE Seng tertawa lebar. Usul yang pertama, perihal pengurangan batas pertandingan dan umur, masih dapat aku menyetujui, kata ia, hanya saran anakku menjadi Tai Chu, itulah sukar untuk dipertimbangkan. Anakku cuma satu, dan manusia bukannya naga atau harimau, mana dapat ia melawan begitu banyak orang yang menantangnya. Tidakkah demikian, Ong Giesu? Ong Beng hendak menjawab, atau Hang Piu dulu iya? Aku pikir begini saja, berkata pemilik peternakan ini. Kita jangan mengubah sejarat-sejarat pertandingan, kita ubah itu dengan Tulo Ociampuei yang menjadi Tai Chu, siapa dapat mengalahkannya, dia mendapat orang dan pedang. Tidakkah usul ini? Singkat Ong Beng menggejang kepala. Mengenai usul ini, aku tidak dapat mengambil keputusan. Sendiri, ia bilang. Nanti aku berdamai dulu, baru aku memberikan jawaban kami, maka baliklah ia ke Tetarap Barat. Hang Piu dapat membadai hatinya Wieseng, maka ia turut membuka suara. Wieseng ingin memperoleh menantu yang tampan dan gagah, setelah melihat Gan Gilak ia lantas penuju pemuda itu. Goat Goat pun sangat mengagumi kegagahannya si pemuda. Hanya satu kesangsiannya Chung Tiu itu jalah Gan Gak suka naik ke Luitai atau tidak asal dia mau. Perjodohan pasti tak meleset lagi. Karena ini, orang Shigo itu mengajukan sorannya. Ia tahu, majunya In Leong Sam Hian bakal membuat banyak orang di Tetarap Barat itu mundur sendirinya. Tujok Sam dapat membadai maksudnya Hang Piu, ia mengawasi sahabat itu dan berkata, Lao Tui, saranmu ini berarti menutup jalan. Ketika itu dari Tetarap Barat muncul tiga orang, satu antaranya lantas berkata pada tuan rumah, kami telah membuat pembicaraan. Sebenarnya kami mengetahui dibangunnya Wan Yotai ini disebabkan urusan Tai Hiap dengan pihak OE Kiep. Maka itu, kami pun datang untuk menonton saja. Sekarang urusan dengan OE Kiep itu sudah beres, sejukur. Mengenai perjodohan, kami merasa Tai Hiap sudah mendapatkan pilihan sendiri. Dari itu, untuk apakah kami mesti naik pula dipanggang menjadi perintang oleh karena itu, kami memutuskan untuk pulang saja. Hanyalah nanti, di hari kegirangan, kami berbesar hati menantikan untuk datang mengercok secangkir arak. Wieseng mengurut janggutnya, ia tertawa. Itulah pasti katanya saudara-saudara suji datang sendiri, itulah bagus. Memang, untuk mengundangnya aku khawatir tak aku berkesempatan. Tiga orang itu tertawa, mereka memberi hormat, lantas mereka mengundurkan diri, untuk pergi keluar. Maka yang lain-lain, yang menanti di bawah tetara pelantas pada berbangkit, untuk turut berlalu. Wieseng lekas-lekas pergi ke pintu, guna mengantar mereka itu. Badai sebenarnya dasjat, tetapi setelah angin lewat dan hujan berhenti, maka, langit jadi terang berderang dan tenang. Habis mengantar semua tetamunya, Wieseng menghampirkan Chok Sem dan Hang Piu, untuk berbicara perlahan, setelah mana, dua sahabat ini pun mengundurkan diri dari tetarap timur. Ketika itu inggak sudah merebahkan diri di dalam kamarnya, akan tetapi ia sadar, telinganya pun tajam sekali, ia mendengar tindakan kaki orang ia rebah terus, tubuhnya tak bergerak sampai muncullah Chok Sem dan Go Hang Piu, yang masuk dengan menolak pintu sendiri, tanpa menggedur atau memanggilnya lagi Chok Sem, tertawa lebar menyaksikan orang tengah rebah dengan tenang itu. Lao teetai, janganlah kau berlagak pilon katanya gembira, sepak terjang kau barusan telah memadamkan api berkobar-kobar, sampai pun oibu nelui si cabang atas dapat dengan begitu saja disuruh mengangkat kaki sungguh kau membuat kita sangat kagum kau tahu. Ia menambahkan, tanpa memberi ketika orang merendah, urusan lewitai juga turut menjadi beres karenanya. In Leong Sem Hian lantas menuturkan hal pembicaraan di luar tadi. In gak bangun dari pembaringannya, ia mengawasi kedua orang itu Chok Sem dan Hang Piu pun mengawasi, sambil bersenyum, Lo Chiam Pue, ada apakah anak muda itu? Tanya. Aku si orang tua, aku mau minta secangkir arak kegirangan sahut Chok Sem. Aku juga Hang Piu turut berkata. Apa? Arak kegirangan apakah itu si anak muda? Tanya. Chok Sem mengawasi terus, cuma sekarang ia berhenti tertawa. Lao teetai, bagaimana, kau lihat ilmu silatnya Lian Ko dan Goat Goat? Tanya. Ditanya begitu, muka in gak bersemu merah. Ilmu silat mereka cukup, sahutnya. Chok Sem bertepuk tangan, dia tertawa. Bagus serunya. Maka jadilah aku si orang perantara inggak menggojangi tangan. Tak dapat, Lo Chiam Pue katanya. Nona itu masih ada orang tuanya pula aku sendiri, aku masih mesti melakukan sesuatu, yang tak akan selesai dalam waktu yang pendek. Aku menyesal menyesiakan Lo Chiam Pue Chok Sem tertawa pula. Apakah Lao teetai tidak dapat memberi muka kepada aku si orang tua katanya? Tentang orang tua Nona Tio, jangan kau buat khawatir, aku yang akan menjamin, perihal urusan kau, itu tentu bukan lain daripada urusan budi dan penasaran, mengenai itu, aku tidak ingin merintangi kau, apa yang aku kehendaki jalah jodoh diikat dulu, habis itu baru kau pergi ke kota raja. Rumah Nona Tio jalah di jalan Ong Huto Ake di Chong Chiu, tak diauh dari kota raja, maka setelah urusan kau di kota raja itu beres, kau dapat lantas pergi ke Chong Chiu, di sana aku dan Nona Tio akan menantikan kau. Mendengar itu, ingat tertawa ia menganggap si orang tua jenaka. Lo Chiam Pue bicara enak saja katanya. Gan siau hiap. Hang Piu turut bicara, kau terimalah sikapin gak lantas bersungguh-sungguh, agak likat. Ia kata, dengan adanya Lo Chiam Pue berdua menjadi orang perantara, segala apapun dapat jadi, hanya, ia menambahkan, aku tengah merantau, aku lagi mencari musuh besarku, aku tidak ingin cita-citaku itu digerembengi urusan jodoh. Aku ingin seorang diri saja mencari musuhku itu jikalau mereka suka menerima baik keberatan ini, baru aku suka memberikan persetujuanku. Chiuok Sam dan Hang Piu heran. Benarkah siau hiap mempunyai musuh tanya mereka berbareng? Siapakah musuh itu inggak bersenyum? Ia tidak menjawab melihat demikian, Chiuok Sam tidak menersat. Urusan gampang, katanya kemudian kedua nona-nona itu dari keluarga baik-baik, mereka dapat diminta menanti di rumah. Selesai sudah urusan jodoh itu, maka bicara lebih jauh, mereka memasang ngomong dari banyak hal lain, umpama tentang keramaian kota Kang Tau. Pernah aku berdiam di sana beberapa hari, sajang aku belum dapat melihat semua, kata Indak. Tapi Kang Tau dekat, cuma seperjalanan satu hari, dapat siau hiap kembali ke sana, berkata Hang Piu. Dengan pesiar lagi satu atau dua hari, kau akan menikmati segala keindahan itu. Indak mengjeleng kepala. Sajang keras sekali keinginanku pergi ke utara, bilangnya. Sebegitu lama musuh belum dapat dicari, satu hari pun tak dapat aku tidur senang. Untuk pesiar, aku lakukan itu sambil lalu saja. Setelah itu, anak muda ini memberitahukan kemana ia telah pindahkan kedua pedang Kie Khoa dan Cheng Hong. Tidak lama, Chiuok Sam dan Hang Piu mengundurkan diri. Setelah berada sendirian, inggak rebah pula, otaknya bekerja. Berbajanglah di depan matanya segala usahanya selama setengah tahun merantau. Ia merasakan lebih banyak penderitaan daripada kesenangan, bahwa dunia Kang Oong benar-benar banyak bahajanya. Mengingat itu, ia merasa jemuh. Tapi ia mesti membalas sakit hati ajahnya, ia mesti merantau terus. Selagi melajangi pikirannya itu, inggak ingat Goat Go dan Lian Ko. Mereka itu beda daripada Niai Wanlan yang berandalan ilmu silat mereka pun baik. Maka, sebenarnya, siapa tidak puas memperoleh istri-istri sebagai mereka itu? Ia ingat juga yang ajahnya menyesal tidak dapat menikahkan Ia, hingga sekarang Ia harus menikah dengan Ictiar sendiri karena ini Ia menyesal tidak dapat segera Ia membunuh musuhnya, agar Ia bisa menuntun istrinya untuk tinggal di tempat Chang Sunyi tenang, supaya tak usah Ia merantau lebih jauh. Mengingat ini, Ia menghela nafas itulah cita-cita belaka Ia masih harus menjalankan tugas. Lewat lagi sekian lama, pemuda ini menutup diri dengan selimut, karena ingin beristirahat dengan tidurnya nya, Ia tidak duduk bersama di lagi. Ketika di lain waktu Ia mendusin, matahari sudah dojong rendah ke barat. Empat jam lamanya Ia tidur, Ia berbangkit dengan pikiran lega dan merasa segar cepat-cepat Ia dandan. Ketika Ia berkaca, Ia melihat dirinya tak miripnya seorang yang mengarti ilmu silat. Lantas Ia mendengar suara tertawa yang ramai tetapi empuk. Tahulah Ia kedua nona lagi mendatangi. Tiba-tiba saja timbul pelbagai perasaan dalam hatinya. Tapi Ia dapat menenangi diri, Ia membuka pintu kamarnya untuk menyambut mereka itu. Lian Ko dan Goat Go berjalan dengan perlahan-perlahan, terperanjat mereka waktu mendadak hingga terlihat berdiri di depan mereka, tangannya si anak muda digendong ke belakang dan wajahnya berseri-seri. Tanpa merasa, mereka berdiri tercengang. Lagi pula sekarang mereka melihat tegas si anak muda jauh lebih tampan daripada hari-hari yang telah lalu. Hari ini, habis membersihkan tubuh, inggak mengenakan baju hijau. Baju pakaiannya seorang pelajar, kedua matanya bersinar terang, hidungnya bangir, giginya putih, bibirnya dadu, sedang sebelah tangannya mencekal sebuah kipas. Mana dia menjadi seorang ahli silat, dia mirip pelajar, pikir kedua nona. Acirnya Goat Go tertawa dan berkata, ajahku mengundang Gan Kongcu untuk memasang ngomong. Kata-kata Kongcu itu diucapkan dengan terlebih lama dan berat. Lian Ko pun turut menyampaikan undangan itu. Di waktu berbicara, kedua nona telah memberi hormat mereka. Mereka ini nakal dan jenaka, kata inggak dalam hati. Toh ia merasakan manis. Lantas ia berkata, sebutan Gan Kongcu itu sebutan baru dan indah, aku menerimanya dengan terpaksa. Tapi, lain kali, lebih baik kamu mengubah panggilan kamu. Kedua nona itu merasa bahwa mereka dipukul sendiri, maka keduanya lantas mengawasi tajam. Bahkan Lian Ko lantas kata, adik, mari aku lihat orang ini bukan orang baik-baik. Goat Go memutar tubuh, untuk berlalu, si nona Tio mengikuti. In gak tertawa, sambil mengawasi, ia bertindak di belakang mereka. Tiba di ruangan dalam, di sana Weeseng berada berlima dengan Cheok Sem, Hang Piu, Kim Go dan Haulipeng. Mereka itu asjik bicara sambil tertawa-tertawa. Ketika mereka melihat kedua nona serta si anak muda, mereka berbangkit. Sebuah lilin besar menerangi ruangan itu dan sepasang gedang Kie Koat dan Cheng Hang diletaki di kedua sisi lilin itu. In Leong Sem Hian tertawa ketika ia berkata, Gan Lao Tue, dan dananmu ini luar biasa, kau benarlah menantu keluarga Cheok hingga kemerasai mukanya sedikit panas. Ah, loo Cheom Pue gemar bergujon, katanya terpaksa. Gau Hang Piu pulantas berkata, Gan Xiao Hiap kami si orang tua juru perantara sudah selesai dengan tugas kami, karena itu kenapa kau tidak mau lekas-lekas memberi hormat kepada mertuamu. Barusan pun nona Tio sudah menjalankan kehormatan kepada mentuamu, yang dia angkat sebagai ajah angkatnya. Tiga bentrok dengan Cheng Hang Pai. Mendengar itu, tanpa ajal lagi ingat memberi hormat pada Wieseng ya Pai Kui tiga kali. Wieseng senang bukan main, sembari tertawa terbahak. Ia memimpin bangun mantunya itu. Ia kata, Sudah, anak tak usah kau menjalankan kehormatan. Ingak mengenakan rantai kemala di mana ada gandulannya ikan duaan dari batu permata, ikan-ikanannya indah sekali buatannya. Itulah warisan ibunya, warisan yang buat 20 tahun tak pernah berpisah daripadanya sekarang ia meloloskan itu, dipersembahkan kepada mentuanya sebagai tanda matanya untuk perjodohannya. Wieseng sebaliknya mengambil pedang kiekoat untuk diserahkan pada menantunya itu. Ingak menyambuti, tapi setelah berpikir sebentar, ia mengembalikannya pada mentuanya. Wieseng tercengang, tetapi mantunya itu segera berkata, Aku tidak mempunyai barang lainnya, maka itu aku minta pedang ini dijadikan tanda mataku untuk nona Tio. Baru sekarang Wieseng mengerti ia tertawa. Lantas dua rupa barang itu diserahkan pada Goat Go dan Lian Ko. Kedua nona itu menyambuti, terus mereka mengundurkan diri. Wieseng tertawa, ia berkata, anak sekarang telah ditetapkan, untuk pihak laki-laki, orang perantara jalah kedua saudara Go dan Tio, dan untuk pihak perempuan, saudara-saudara Tio dan Hao. Maka haruslah kau mengaturkan terima kasihmu kepada mereka, Ingak menurut, sambil memberi hormat. Ia mengucapkan terima kasihnya. Kim Bian Go Hong Hao Lipeng memegangi tangan si anak muda, ia berkata, Gansiao Hiap kau muda dan gagah, kau sungguh mengagumi. Aku Hao Lipeng, aku dapat bertemu denganmu, aku girang bukan kepalang. Hao Tai Hiap cuma memuji, kata Ingak merendah, setelah mana ia menghampirkan mentuanya, untuk berkata, ada sesuatu yang aku hendak jelaskan ini mengenai kepentingan pribadi. Aku minta sukalah gahu dan sekalian loo ciam poe merahasiakan, baru dapat aku menyebutnya. Kita semua kau merimba persilatan, kata-kata kita berat sekali, kata Hao Lipeng tertawa lebar. Siow Hiap kau bicaralah, kita pasti tidak akan membocorkannya. Sebenarnya aku si Chia, bukannya Shigan, Ingak menerangkan. Chia Ingak yang membinasakan Chit Set Chiu Kutsin di Kim Hoa sajalah aku sendiri. Mendengar itu, orang heran baru sekarang mereka mengerti. Kenapakah Lao Teh mengubah semutanya Ing Leong Sem Hian? Itulah disebabkan setelah peristiwa di Kim Hoa itu, aku menghawatirkan namaku menjadi terlalu besar dan itu dapat mendatangkan kesulitan-kesulitan yang tidak diingin, yang bisa menghalang-halangi usahaku selanjutnya, Sahut Ingak. Ketika pertama kali aku datang kemari, sebenarnya aku hendak bekerja dam dua, sesudah mana aku akan mengundurkan diri secara diam dua juga, siapa tahu ia melihat kesekitarnya, Nona Tio telah mengetahui rahasiaku. Sejukur melainkan Gahu serta sekalian Ciampue yang mendapat tahu sepak terjangkuh ini, jikalau tidak, sampai di situ jelas sudah hal dirinya Ingak. Cuma orang masih tidak ketahui siapa musuhnya. Hal ini, Wieseng tidak mau menanyakan melit-melit. Sekarang marilah kita bersantap ia mengajak. Demikian orang pergi keluar. Sejak hari itu, Ingak pindah kamar ke rumah besar. Sejak itu hari, ia pun mengajari silat sungguh-sungguh kepada Goat Go dan Lian Kyo, sebab mereka bukan lagi orang luar, selain ilmu bersama di guna memperkokoh tenaga dalam, ia mengajari juga tipu silat Kim Kong Ho Hong Chi yang atau Kim Kong menaklukan harimau, serta ilmu senjata rahasia Boan Tian Hu Iesei Kim Chi Yee, atau menyiram uang emas sebagai hujan bunga. Pelajarilah ini terus-menerus setiap hari, jangan dialupakan, dia memesan. Begitu juga tentang pelajaran Kyo Kiong Cheng Hoan FM yang POU dan Pahit Kyo Leng Long Chi U. Itulah dua macam ilmu silat langka dalam rimba persilatan setelah paham benar, taklah sulit untuk melajani jago-jago kelas 1. Tanda petik. Selang tiga hari kemudian, Ingak pamitan dari kedua tunangannya, mentuanya dan sekalian kenalannya di Chiung Ki Chiung, untuk menuju ke utara, di mana hawa udara hangat terlambat datangnya dibanding dengan Kang Lem, selatan maka itu pemandangan alam di sini masih menarik hati. Ia melarikan kudanya keras sekali, hingga ia membuatnya seperti terkurung dengan debu, hingga kepala dan tubuhnya, juga kudanya, tertutup seantaronya, tinggal matanya saja yang bersinar. Inilah disebahkan selama tiga hari dan dua malam, ia kabur terus-terusan, ia cuma singgah seperlunya setelah masuk wilajah Provinsi Soatang, dari Liao Siah ia memotong ke Taibeng, melintasi Hemtan, menuju ke Chiung Ki Chiung. Tadi baru saja ia singgah di Sihao O. Untuk tiba di Chiung Ki Chiung, ia mesti melalui lagi perjalanan 200 li lebih, sedang itu waktu, sudah lewat tengah hari. Ia menduga di waktu maghrib ia akan sampai di tempat tujuannya. Karena ini, untuk minum pun ia tak menghentikan lagi kudanya, ia terus menghasil lari dengan keras. Mulanya In gak memikir dari Liao Siah melintasi kecamatan Tekkoan lalu ke kota Chong Chiu, terus ke kota Raja. Kemudian ia pikir, setibanya di kota Raja di mana ia bakal menemui Louis Xiao Tian, ia perlu mampir di rumahnya. Tio Lian Kho di Chong Chiu, maka itu, ia mengambil jalanan ke Hemtan ini. Di tengah jalan ini ia berpikir, entahlah, Kio Chia Sin Kho Chiu Xie akan menyusul atau tidak, akan tetapi selagi lewat di KHO Yeoi, aku telah memesan kata-kata kepada Lubun Liang, supaya dia memberitahukan arah tujuanku. Mulai lohor, tibalah enggak di KHO Ip jauh di depannya, samar-samar ia melihat tembok kota kecamatan itu, yang ia taksir masih ada seperjalanan kira 2.30 li. Maka ia mencambuk kudanya, mengasih kabur. Jauh di sebelah depan, inggak melihat debu mengepul naik, selagi mendekati telinganya pun mendengar tindakan kaki banyak kuda, lantas ia melihat lima penunggang kuda lagi kabur mendatangi, dari dua yang terdepan, yang satu membawa seorang tua, sedang seorang yang lain membawa seorang wanita yang tengah menangis sedih. Pasti mereka orang-orang jahat, pikir rendah. Maka ia lantas menghadang di tengah jalan, cambuknya disabarkan ke depan. Dua penunggang kuda itu kaget, mereka menahan kuda mereka. Karena ini, mereka diterjang tiga yang di belakang, yang tak sempat menahan kudanya masing-masing sejukur. Dua yang di depan itu tidak keroboh, mereka cuma berkawak-kawak. Untuk sejenak kelima penunggang kuda itu melengak matu mereka, menatap sekarang mereka melihat, perintangnya itu jelas satu penunggang kuda yang penuh debu hampir mirip mereka sendiri. Hi, bocah, kau cari mampusmu sendiri. Acirnya salah seorang membentak, apakah kau tidak mempunyai matu? Hingga kau berani merintangi lim siang goutpa. Lekas minggir. Ienggak memang seperti ingin mencari gara-gara, tak sedih dia menyingkir. Pula julukan lim siang goutpa itu lima jago dari lim siang menarik perhatiannya. Aku tidak peduli siapa lim siang goutpa sahutnya, berani ia tertawa dingin. Bukankah sekarang ini siang hari? Bagaimana kamu berani menculik orang? Bukankah ini berarti tak ada lagi undang-undang negara jikalau kamu mau lewat, boleh, asal kamu tinggalkan itu dua orang. Rupanya bocah ini orang asing kata penunggang kuda yang berbicara itu. Dia terus tertawa terbahak. Eh, apakah kau tidak mencari tahu siapa kami ini? Apakah kau sudah bosan hidup? Kalau benar, bocah, kau serahkanlah jiwamu. Lantas dia maju, dia menghunus goloknya, untuk membacok. Inga bersenyum, sembari berkelit, ia mengulur tangan kirinya, atas mana orang itu menjerit secara tiba-tiba dan goloknya terlepas, jatuh ke tanah, sedang tubuhnya dibetot, hingga di lain saat, si wanita dapat ditolongi. Penunggang kuda itu kaget. Dialah penculik, tetapi dia sekarang kena diculik dia lantas menjerit-jerit kesakitan, karena Inga perkeras pencetan tangannya itu. Keempat penunggang kuda lainnya menjadi terkejut, lantas mereka menjadi murka, hanya karena penuh debu, kemurkaan itu tak nampak nyata pada wajahnya. Melainkan mati mereka yang mencorong. Inga mengawasi, ia tertawa terbahak-bahak. Apa itu Lim Siang Go? Apa ia mengejek? Tak lebih tak kurang, gentong arak dan kantung nasi lekas kamu kasih turun orang tua itu. Empat orang itu nampak bingung, mereka saling mengawasi saudara mereka telah berada di tangan orang. Acirnya, terpaksa mereka menurunkan si orang tua. Sekarang tolong lepaskan kakak kami kata yang satu. Inga tertawa, cekalannya dilepaskan, maka jatuhlah kurbannya bagaikanlah jangan putus. Baru ini pertama kali kamu berbuat jahat di depanku, suka aku memberi ampun katanya bengis. Lain kali, jangan kau mengharap pula sekarang tinggalkan dua ekor kudamu. Lim Siang Go pamati kutunya, baiklah, kata mereka, yang lantas kabur dengan lima orang naik atas tiga ekor kuda. Inga mempertemukan si orang tua dengan si wanita muda, untuk menanyakan hal diri mereka si orang tua menangis. Ia kata, aku Tio Tian Po dari Lusan, Ho Olam, kerjaku jadi kulitani, lantaran musim kemarau, aku jadi hidup sengsara. Dengan ajak cucuku ini, aku mau tiari adikku yang berdagang kue di kota Khao Ip. Kasihan saudaraku itu, dia telah menutup mata pada lima tahun yang lalu dan rumah tangganya berantakan celaka untuk kami, kami keputusan uang belanja. Lebih celaka, kami bertemu Lim Siang Go pa, cucuku ini hendak dirampas, karena aku melawan, aku pun dibawa lari sekalian sejukur kau menolongi, cuan penolongku. Ienggak berkasehan ia mengawasi si nona, yang rambutnya kusut dan mukanya kotor, matanya merah dan bengul, tapi romannya cantik. Ia lantas mengasihkan sepotong emas seharga dua tahil serta perak hancur. Ia pun kata, sekarang pergi kamu menunggang kuda ini pulang ke Ho Olam. Uang emas ini untuk modal dagang kecil-kecil dan perak hancur ini buat belanja di perjalanan. Tian Po sangat bersyukur, bersama cucunya itu ia memberi hormat. Ia mengaturkan terima kasih mereka yang hangat. Sekarang lekaslah kamu pergi, kata Indak. Bahkan ia mengantarkan sampai di luar kota Khao Ip di mana kakek dan cucunya itu menuju ke jalan lain, ia sendiri terus menuju ke Chio Kitsung, sebuah tempat yang ramai. Dari sini, ke utara orang dapat menuju ke kota Raja, ke barat ke kota Taigoan. Ia lantas mencari rumah penginapan, untuk paling dulu. Membersihkan tubuh dan menyalin pakaian, kemudian ia pergi ke ruang besar, untuk bersantap. Di sini ia menarik perhatian tetamu-tetamu lainnya, karena ia merupakan seorang muda yang tampan. Ia pesan makanan, ia dahar seorang diri, sambil ia sering melihat kelilingan. Dengan begitu ia lantas mendapatkan dua orang di meja kiri tengah mengawasi padanya. Mereka itu masih muda, yang satu hitam manis, matanya tajam, yang lainnya tampan, matanya tajam juga, dan ada pedang di punggangnya. Mereka itu mestinya mengerti silat. Masih ada dua orang lain, yang agaknya memperhatikan anak muda ini, yang satu jalah seorang tua Kate gemuk yang telah hubanan alis dan kumisnya, yang lanang embun-embunannya, tetapi kedua tangannya besar dan bersinar merah, sepasang matanya bercah aja. Dia memandang sambil bersenyum. Yang lain lagi jalah seorang nona, bajunya abu-abu dan singsat, kepalanya dilibat sabuk kuning. Ia membekal pedang dengan runceh hijau dan panjang, tetapi romannya berduka. Ia mengawasi tetapi segera melengos ketika sinar matanya bentrok dengan sinar matusi pemuda. Pasti mereka semua orang rimba persilatan, pikir rendak. Ia kurang pengalaman tetapi luas pengetahuannya, yang mana membantu banyak padanya, hingga ia bukanlah seorang kengau hijau. Mereka pasti sama dengan aku cuma si nona, entah apakah kesulitannya karena ini ia pun mengawasi nona itu hingga beberapa kali. Kedua pemuda itu, juga si orang tua dan si nona, sama kesannya ketika mereka mendapatkan ingakjang muda dan tampan itu mereka tidak dapat melihat bahwa orang mengerti silat, maka mereka pikir, coba dia meninggalkan ilmu surat dan mempelajari ilmu silat, dia berbakat baik sekali. Habis menenggak arah kulit muka hingga bersemu dadu, menambah tampannya. Ia sudah lapar, ia pun berdahar. Dengan cepat. Ketika ia hendak berbangkit, ia melihat satu pelajan menghampirkan si nona, menyerahkan selembar kertas, melihat mana, muka si nona menjadi pucat. Mana dia si pembawa surat nona itu tanya perlahan. Sehabisnya menyerahkan surat, dia lantas pergi. Menjawab si pelajan. Nona itu mengangguk semundurnya pelajan itu, alisnya berkerut. Melihat momen si nona, hingga memikir sesuatu. Tiba-tiba si orang tua yang kate dan gemuk itu tertawa dan berkata, tak lain tak bukan tentulah kawanan tikus menghina seorang nona yang harus dikasihani untuk apakah berduka. Apakah kau menyangka aku si orang tua tidak bakal mengulurkan tangan? Nyaring suara orang tua itu hingga semua tetamu lainnya mengawasi ianya. Ia tapinya bersikap seperti tak ada lain orang di situ, ia minum araknya dengan merdeka, ia menggajam makanannya dengan lahapnya. Mendengar suara si orang tua, inggak mengubah sikapnya. Ia batal berbangkit untuk meninggalkan mejanya. Ia mau melihat perkembangan terlebih jauh. Segera terlihat si nona menghampirkan si orang tua, ia memberi hormat dan berkata perlahan aku tahu kau bukanlah orang sembarangan, lociam poe, maka itu aku mohon pertolonganmu. Dari jauh aku tiba di sini tetapi si jahat tidak sudi melepaskan aku. Kau duduk. Nona Kang, berkata orang tua itu, aku tahu kau terpaksa masuk dalam rombongan Cheng Hang Pei. Aku mengagumi kau yang keluar dari lumpur dengan tubuhmu tidak kena terkotorkan kau tahu, tanpa aku, tidak nanti kau dapat lolos sampai di sini. Pasti aku nanti menolongkah sampai diacirnya meski aku tahu lawanmu itu lihai. Si orang tua berkata perlahan seperti si nona, tetapi inggak dapat mendengar tegas. Maka ia pikir, baiklah aku pun membantu nona ini. Menurut katanya Jieko Lui Xiaotian, dulu hari ajahku telah banyak menyingkirkan orang Cheng Hang Pei hingga ia jadi bermusuh dengan mereka itu, karena mana, di antara musuh-musuh ajahku itu mesti ada orang partai ini. Ketika itu kedua anak muda itu pun menghampirkan si orang tua, untuk memberi hormat sambil menanya, Loo Chiang Poe, apakah Loo Chiang Poe bukan si Yong San Aye Hang Sook Heng Su Pei? Orang tua itu mengawasi, dia bersenyum. Anak muda, kira bagaimana kau ketahui nama dan julukanku? Dia tanya. Si anak muda muka hitam lekas menyahuti, aku Jang Muda Jalaki yang Nyaw Cong, dan ini saudara Tong Hang Glok Kun. Sungguh beruntung kami dapat bertemu supaya di sini. Orang tua itu nampak girang, hingga dia berjingkrak bangun dan matanya pun bersinar. Apa dia berseru? Kamu jadinya si anak-anak muda dari Gobi Yee Pei yang baru mengangkat nama selama ini nyata tajam matanya Hoi Kong si tua kepala botak hingga dia berhasil mendapatkan kamu berdua. Hahaha inilah kebetulan, aku memang lagi memikirkan pembantu nona ini lagi didesak Cheng L. Hong Pei. Baiklah kamu membantu dia. In gak pun gerang mengetahui orang tua itu jalah Heng Ihang gelara Yee Hang Sok atau Tong Hong Sok keit dari gunung Siong San. Ia ingat, semasa hidupnya ajahnya, ajah itu pernah menyebut nama Heng Ihang sebagai sahabat akrabnya, sebagai saudara angkat, bahwa sebelum ia dilahirkan, orang tua itu sudah hidup menyembunyikan diri, siapa sangka di sini ia dapat menemukannya Chia Bun sendiri tidak tahu, di harian ia di Kerojok, Heng Ihang justru baru muncul pula. Bahkan, Heng Ihang muncul dengan terus mencari tahu siapa musuh-musuhnya saudara angkatnya itu, sedang mengenai Chia Bun sendiri, tak tahu dia di mana sahabatnya berada, sahabat itu masih hidup atau sudah mati, maka dia mencarinya di 9 provinsi selatan dan 8 provinsi utara. Sekarang baru saja Heng Ihang habis menyelidiki gerak-gerik partai Cheng Hang Pei di Gunung Luliang San. Sampai dia mengetahui urusan Nona Shik Heng itu, hingga di sepanjang jalan terus ia melindungi si Nona. In gak pulan tak singat siapa Kiyang Yau Chong dan Tong Hong Giyokun ini. Ketika Dekim Hoa ia mendengar Fang Pei Kiong menyebut-nyebut halnya orang-orang muda gagah dan nama mereka ini ada di antaranya, Kiyang Yau Chong itu bergelar Hek Molek atau Kun Lun Molek Hitam, dan Tong Hong Giyokun, Tian Kong Kiam Si Pedang Tian Kong. Eh, Sutue, mengapa anak muda itu senantiasa mengawasi kita? Katanya Yau Chong pada Giyokun mereka baru saja merasa inggak sering mengawasnya. Dia tentu heran melihat gerak-gerik kita kau merimba persilatan kata si Sutue, adik seperguruan, sambil tertawa. Sinar metu dia pun tidak bercah aja susat, tak usah kita memikirkannya. Memangnya dapat kita melarang orang memandang kita. Benar kata Heng Hang sambil menepuk meja. Kau tidak adil, anak kau boleh mengawasi lain orang, kenapa orang lain tak boleh melihat kau Giyokun jengah, juga Yau Chong. Heng Hang sendiri, habis berkata begitu, dia melirik tajam pada In Gak agaknya dia sangat ketarik hatinya, bahkan akhirnya dia tertawa, dia menepuk meja dua kali seraja berkata seorang diri, kenapa dia mirip dengan dia sangat mirip? Heran. Sampai di situ, In Gak tidak berdiam lebih lama pula. Ia menghampirkan orang tua itu, untuk memberi hormat seraja menanya, bukankah loo Chiampo'e Aye Hang Sok Heng Hang kalau tadanya ia melirik, Heng Hang sekarang mementang matanya. Anakkah siapa tanyanya tajam, mengapa kau kenal aku? In Gak bersenyum. Sudikah loo Chiampo'e turut aku sebentar, untuk aku bicara ia minta. Heng Hang mementang pula matanya. Kita bangsa laki-laki, kita mempunyai urusan yang tak takut lain orang mengetahuinya katanya. Apakah itu yang tak dapat kau bicarakan di sini? Mengapa kau ingin membilanginya dengan diam-diam? Muka In Gak merah, ia jengah juga. Memang ia tahu dari ajahnya, orang tua ini liahai mulutnya, tetapi baik hatinya. Ada apa-apa yang sukar aku menyebutnya di sini, ia kata, memaksa bersenyum. Sukakah loo Chiampo'e mengikut aku sebentar? Heng Hang mengawasi pula, tapi ia menyerah. Baiklah, anak. Lain kali tak dapat katanya. Ia menoleh kepada Yao Chong berdua dan menambahkan anak-anak kamu tunggu sebentar. Jangan pergi, aku si orang tua akan sebera kembali. In Gak ajak orang tua itu ke kamarnya. Di sini tak takut ia ada orang mendengar pembicaraannya. Kamarnya itu mencil sendirian. Heng Hang lantas duduk di atas pembaringan orang. Bocah, kau membuat aku si tua berjalan jauh sekali katanya, bersenyum. Nah, sekarang bolehlah kau membuka cupu-cupumu untuk mengasih keluar obatmu dari kulit tanjing. Di dalam hatinya, In Gak tertawa jenaka orang tua ini, yang kata-katanya tajam. Tapi ia tidak mau turut bergujol maka ia memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Heng Siye Pei, masih ingatkah Siye Pei kepada Tuyahun Poan Chia Buniatannya? Belum berhenti suara anak muda ini, Heng Hang sudah mencelat bangun sereja tangannya menyamber kedua tangan orang dan matanya segera menatap di dalam situ air matanya nampak mengembeng. Apa katanya, suaranya menggetar. Kaulah pantas sekali melihat saja, aku seperti mengenali muda. Sartian ada matanya orang tua ini menangis saking girang. In Gak terharu, ia berduka. Ia lantas menekuk kedua kakinya di depan sahabat ajahnya itu, ia memberi hormat sambil mengangguk-angguk. Kali ini Heng Hang tidak menunjuk lagi sifat jenakanya. Ia menarik anak muda itu, untuk dirangkul. Ia menangis terisak. Ajahku telah menutup mata pada tiga tahun yang lalu, In Gak memberitahu. Air matanya orang tua itu berlinang-linang. Kasihan adik angkatku itu, setelah berpisah 21 tahun, dia telah berpulang ke lain dunia, katanya. Hiantit, cobalah kau tuturkan segala apa kepada paman yang tidak punya guna ini. In Gak suka meluluskan, dengan menahan kesedihannya, ia menuturkan nasib buruk dari ibunya, hingga ajahnya merantau mencari balas, sampai di wilajah Samxiang, ajahnya itu kena dikerjok hingga mesti menyingkir ke Kangsai Selatan di mana dia ditolongi seorang pendeta yang tidak disebutkan siapa namanya, hingga tiga tahun kemudian, ajahnya menutup mata, sedang ia sendiri lantas belajar silat pada pendeta yang tidak mempunyai nama itu Bu Beng. Baru berselang setengah tahun sejak aku mulai berkelana, In Gak kata acirnya. Untuk usahaku ini, aku menggunai nama palsu. Setelah mendengar semua, di balik kedukaannya, Heng Hang menjadi girang sekali, hingga habis menangis, dia tertawa lebar. Bagus, Hiantit, kau bersemangat dia memuji. Kau percaya, pamanmu ini pasti akan membantumu. Di dalam Cheng Hang Pei memang ada beberapa orang yang harus dicurigai sudah membantu mengepung ajahmu itu, tetapi sekarang, selagi belum ada kepastiannya, kita tidak boleh, mengeperak rumput hingga ular jadi kaget dan kabur. Pula ini memang bukannya urusan yang dapat kita bicarakan dalam sedikit waktu saja, Seng waktu masih panjang. Baiklah lain kali kita berbicara pula. Di luar, beberapa bocah itu lagi menantikan kita, mari kita menemukan mereka. Maka baliklah mereka keluar segera sambil menunjuk si anak muda, Ayie Hang Soh kata sambil tertawa, inilah anaknya sahabatku yang telah menutup metodias shigan, gak kamu anak-anak muda, hajolah kamu belajar kenal dan mengikat persahabatan satu dengan lain. Benar-benar mereka itu lantas belajar kenal. Nona dengan baju abu-abu itu jelah Kang Yao Hong. Nona Kang, tanya Heng Hong kemudian, di mana? Kawanan tikus itu menjanjikan pertemuan denganmu. Yao Hong mengeluarkan sehelai kertas, yang ia serahkan pada si orang tua, maka mereka melihatnya bersama-sama. Bunyulnya itu jelah. Urat ini dikirim kepada Hian I.L. Yong Lee Kang Yao Hong yang telah lari merat sebentar jam 3 aku mesti datang melaporkan diri di markas cabang jikalau kau melanggar perintah, kematianlah bagianmu. Tanda tangan dari surat itu adalah tanda tangannya Pek Soh Hyo Chu Cie Kou Beng. Jadulnya, Yao Hong bergelar si putri naga baju hitam, Hian I.L. Yong Lee, dan Hyo Chu, ketua cabang Cheng Hang Pei itu, jala si harimau putih, Pek Soh. Dengan Romain sangat berduka, Yao Hong berkata, Cie Kou Beng jala satu di antara empat Hyo Chu terkejam dari Cheng Hang Pei. Dia liahai sekali. Dengan datangnya dia, mungkin akan turut 18 Elo Ohan To Chu serta yang lain-lainnya, yang berjumlah tak kurang dari empat atau lima puluh orang. Maka itu jumlah kita menjadi terlalu kecil ini benar juga. Kata Cheng Hang yang mengerutkan alis. Mana dapat sekarang aku si tua bangka menambuh gembreng untuk meminta bantuan? Ia berduka tetapi si Tong Hong Sok Ket ini bicara secara lucu, ia membuat orang tertawa. In gak berpikir. Ia lantas ingat Sin Leong Sei Hou Leng, lencana hadiah dari Chong Sie. Ia percaya ia akan dapat membantu, maka ia tanya Heng Hong, Sia Pei, kau memikir untuk melindungi nona Kang menyingkirkan diri atau kau berniat pergi ke bukit untuk menempur mereka itu? Sebelum menjawab, Heng Hong sudah tertawa. Hiantit, mana dapat kita tidak menempurnya sahutnya? Cheng Hang Pei telah mengatur orang-orangnya di sekitar hotel ini. Coba mereka tidak melihat aku si tua bangka di sini, mungkin mereka sudah menyerbu, tidak nanti mereka mau berlaku begini sabar. In gak tertawa. Untuk mencari bala bantuan, gampang katanya tertawa. Nanti aku pergi sebentar. Heng Hong mengerutkan alis. Hiantit, katanya, tak mengerti. Kau baru saja sampai di sini, kegaulah seorang asing, di mana kau dapat bala bantuan? Jangan khawatir Sia Pei, kata In gak. Yang tidak mau memberi penjelasan aku akan lekas pergi dan lekas pulang, cuma sebentar. Benar-benar pemuda ini lantas bertindak pergi. Malam itu malam gelap bulan, bintang-bintang pun jiarang, cuma ada lenteranya rumah penginapan yang menerangi jalanan. Adalah di sebelah sana, di pusat yang ramai, nampak cahaja penerangan. Pusat itu jauh juga terpisahnya dari hotel. Setelah bersangsi sebentar, In gak menuju ke sana. Belum ada sepuluh langkah, ia telah dihalangi seorang yang bertubuh jangkung, yang muncul dari sebelah depannya menjadi mendongkol. Ia menganggap orang terlalu galak sudah mengganggu padanya. Apakah kau memegat aku? Cua niatannya si jangkung kurus itu tertawa. Anjing cilik, bukankah kau kawannya si perempuan pemburon dan si anjing tua di abalik menanya, Jumawa. Kalau benar, bagaimana In gak tegaskan? Kalau bukan, bagaimana? Kalau benar, bagus kau harus turut aku mendadak. Dia meluncurkan tangan kanannya, akan menyambar lengan si anak muda. In gak tidak berkelit, ia membiarkan tangannya dicekal, hanya ia kaget waktu ia merasakan tangan yang keras. Tangan orang itu nyata ada memakai besi. Dengan lantas ia mengutik dua jari tangannya, atas mana si jangkung kurus mengeluarkan seruan kaget, sebab seluruh tubuhnya menjadi kaku. Tiba-tiba selanjutnya dia tidak dapat bersuara lagi. In gak tertawa dan berkata, Aku lihat baiklah kau menemani aku sebentar. Cuan lalu ia balik menuntun tangan orang, untuk diajak kau pergi. Di luar kehendaknya, si jangkung mengikuti. Lucu inggak selagi orang diam saja, ia mengoceh sendirian, ia tertawa-tertawa, sebagai juga dua kawan yang lagi berjalan sambil mengobrol disebabkan merekalah kawan-kawan lama yang baru bertemu pula. Memang di jalan itu, di bagian mana saja, ada mati matanya Cheng Hang Pei, dan mereka itu saban-saban melirik atau mengawasi dengan sinar mati heran atau bercuriga sebab si anak muda berjalan bersama si jangkung kurus, konco mereka. In gak berjalan terus sampai di sebuah gang kecil, di situ ia melepaskan tangannya untuk terus menepuk punda orang seraja. Ia berkata, Aku minta sukalah kau menanti aku di sini, sebentar saja lalu terus ia berjalan dengan cepat. Si jangkung kurus terus berdiri diam bagaikan patung, karena ia telah ditotok anak muda itu. Ia cuma bisa mengawasi dengan bengong. Tiba di tempat ramai, In gak bertemu seorang pengemis usia pertengahan. Dia bermuka dekil dan rambutnya kusut. Dengan mengulur sebelah tangannya, dia minta uang kepada orang-orang yang berlalu lintas. Ia mendekati pengemis itu, ia meluncurkan tangannya untuk menyesapkan sesuatu dalam telapakan tangannya. Itulah bukan uang hanya Sin Leong Seyhou Leng. Melihat lencana itu, yang terbuat dari perunggu, kaget si pengemis, dia mengawasi tajam. In gak tertawa. Ia menarik pulang tangannya, akan menyimpan lencana itu dalam sakunya, sambil berbuat begitu, ia kata, Aku mempunyai urusan seagat penting. Tolong kau memberitahukan ketuamu, agar lantas dikirim anggauta-anggauta yang liahai ke markas cabang Ceng Hang Pei di atas bukit. Aku bentrok dengan mereka, aku mohon bantuan. Jamnya jalah kira 2 jam 3. Pesan, sebelum aku muncul, jangan turun tangan dulu. Pengemis usia pertengahan itu lantas menekuk sebelah lututnya. Bu Ampue akan turut perintah katanya dengan hormat. Ia menyebut dirinya Bu Ampue, orang yang lebih muda tingkatnya. Tanpa memilang apa-apa, ingat kembali ke gang tadi, untuk menarik si jangkung kurus, guna kembali ke tempat semula mereka bertemu. Di sini ia membebaskan orang dari totokan, dengan dingin ia kata padanya, dengan kepandayanmu ini kau berani main gila di depanku. Hektometer sekarang lekas bubarkan semua penjagaanmu di sekitar hotel gengpin ini, lekas kasih tahu Chie Bengko si bangsa tua bahwa sebentar jam 3, Nona Kang bakal pergi ke sarang kamu lantas ia memutar tubuhna, untuk masuk terus ke dalam rumah penginapan. Di dalam, Heng Hang semua lagi menantikan, romen mereka tidak tenang. Melihat si anak muda, semua berpaling. Bagaimana dengan bala bantuanmu, Hyantik tanya si orang tua, yang tapinya dapat bersenyum. Dia bicara sambil mengeling mati si anak muda bersenyum. Bres, si Epe, sahutnya. Jam berapa kita berangkat? Tong Hong Sok Kye tertawa lebar. Sekarang belum jam 2, buat apa kesusu sahutnya? Aku si orang tua masih belum minum cukup. Inggak mengawasi Tong Hong Jiok Kun beramai, ia tertawa. Ia mau membelang orang tua itu sangat kemaruk dengan arak. Tong Hong Jiok Kun pun tertawa. Saudara Gan, siapakah itu bala bantuanmu? Ia tanya. Inggak membuat main matanya, ia tertawa. Ilmu sejati tak disampaikan kepada 6 telinga, maka itu, setelah tiba saatnya, baru akan ketahuan sahutnya. Nona Kang merasa kurang enak di hati. Untuk urusannya, ia mesti membuat orang pusing dan mungkin menghadapi bahagia. Maka dengan sinar matu bersyukur, ia mengawasi si anak muda. Inggak bisa melihat Nona itu berduka dan berkhawatir, ia tertawa terhadapnya. Jangan takut, Nona ia menghibur, malam ini bencana akan berubah menjadi keselamatan. Nona itu, bersenyum tanpa kedukaannya lenyap. Dia masih menggeleng kepala dan menghela nafas. Dia tetap mengawasi dengan romen bersyukurnya itu. Inggak merasakan itu, maka ia lantas menoleh kepada Tong Hong Giyokin dan Kiang Yau Chong. Dia kata, Nona Kang mendapat gempuran batin hebat sekali, lihat, bagaimana dia sangat berduka, kedua anak muda itu cuma bersenyum. Mereka tidak mau menggoda sahabatnya ini. Heng Hang sendiri terus menenggak araknya, sampai mendadak ia menepuk-nepuk tangan, sembari tertawa ia kata, Anak-anak, jangan keterlaluan jahati-hati, nanti pembalasan datang. Mendengar itu, Yau Hang likat sendirinya. Ia tahu si orang tua telah dapat menangkap arti sinar matanya itu. Ia lantas tunduk. Tong Hong Giyokin berdua bersenyum. Baik, mari kita berangkat sekarang, kata Heng Hang. Kemudian ia tertawa lebar. Ia meletaki sepotong parak di atas meja, habis mana, ia bertindak lebih dulu. Inga semua mengikuti tanpa banyak omong. Ketika itu sudah jam 2. Di luar sudah jarang orang berlalu lintas. Ketika Inga memasang meta, ia melihat tak jauh dari situ ada si jangkung kurus bersama lima kawannya. Ia menjadi mendongkol. Ia lantas bertindak cepat, lantas dengan satu lompatan, ia tiba kepada mereka itu, tepat di depan si jangkung kurus sembari tertawa dingin. Ia kata, aku lihat kau tidak kenal kapok, cuan apakah kataku tadi? Si jangkung kurus itu waspada sekarang. Tadi aku alpasahutnya, keras. Jangan kau jumawa aku menerima tipahnya Chie Hyocu untuk menjadi penunjuk jalan. Inga mengasih dengar rejekan hektometer. Mendadak tangan kirinya, menyember lengan orang, lalu tangan kanannya menggaplok menyusul itu, tangan kirinya dilepaskan sambil didorongkan dan kaki kanannya terangkat. Tidak ampun lagi, si jangkung itu menjerit, aduh dan tubuhnya terpental, membentur kelima kawannya, hingga mereka itu terhujung dan dua antaranya turut roboh terjengkang. Inga terus memandang tajam yang tiga. Ia tertawa dingin dan membentak mereka, lekas kamu lari sambil menggojang ekor kamu atau kamu telah melihat contoh. Ketiga orang itu dijeri, dengan masing-masing menolongi tiga kawannya, mereka lari ngecir. Heng Hang semua melengat. Hebat sepak terjangnya ingat. Begitu sebat, begitu jitu tangan dan kakinya, begitu tajam mulutnya. Tong Hong Giyokun dan Kiang Yau Chong biasa mengagumi diri sendiri. Mereka lah murid-murid ni A orang lihai, mereka pun sudah berkelana. Tapi sekarang mereka heran. Nona Kang pun mengawasi tajam, sinar matanya menunjukki diakagum luar biasa. Bukankah enggak mirip seorang pelajar yang lemah? Mereka berjalan terus ke bukit, yang terpisahnya dari Chiyokit Shun cuma 15 li di sebelah timur, sedang penduduknya cuma kira 2-400 keluarga. Tempat itu dinamakan bukit karena di sana sini ada gundukan-gundukan tanah yang tinggi. Dan sepi jadinya, untuk bertarung di sana, tempat itu tepat. Heng Hong ingin menguji ilmu ringan tubuh dari keponakannya itu, segera ia lari keras sebentar saja ia telah. Melalui 7 atau 8 li segera ia heran dan kagum si anak muda dengan mudah dapat mendampinginya. Tong Hong Giyokun dan Kiang Yau Chong ketinggalan setombak lebih dan Nona Kang, yang terbelakang, sengal-sengal napasnya. Untuk menunggui si Nona, Heng Hong memperlambat larinya. Yang Hong Chong dan Giyokun mencekal tangan Ingak. Saudara Gan, hebat ilmu ringan tubuhmu mereka memuji. Ingak merendahkan diri sambil bersenyum. Mereka berlari-lari terus. Angin dingin menyampok muka mereka. Selagi mendekati bukit, 2 bajangan muncul dari pinggiran, lantas terdengar suara mereka yang tegas sekali, apakah ada tiang loko dari keipang di sana? Ingak menduga kepada pihak keipang, partai pengemis, ia lantas berlompat, untuk mendahului keempat kawannya. Ketika ia sampai di depan 2 orang itu, mereka menekuk sebelah lutut. Mereka seraja berkata, Ko Supa Kim dari Chiyokun bersama muridnya, Jie Leong, menyambut tiang loo. Ingak lekas memimpin bangun. Jangan pakai adat peradatan, Kim Ko Su katanya. Malam ini kau mengajak berapa banyak saudara? 25 orang, menyahut Pak Kim, kedua tangannya dikasih turun, tanda menghormat. Mohon tanya tiang loo, mereka hendak diatur bagaimana? Kamu bersembunyi saja di sekitarku, Ingak bilang. Kecuali aku keteter, jangan kamu perlihatkan diri pengaruh Cheng Hang Pei besar sekali, jangan kita menimbulkan ancaman bahaja di belakang hari. Pak Kim mengangguk seraja memberikan janjinya. Ingak memandang Jie Leong si pengemis usia pertengahan. Saudara Jie, pandai kau bekerja, katanya. Aku mewakilkan tiang loo kita memberi pujian padamu. Terima kasih berkata Jie Leong. Sekarang lekaslah kamu mengatur Ingak berkata. Kedua pengemis itu menekuk pula kaki mereka, lantas mereka menghilang di tempat dari mana tadi mereka muncul. Heng Hang, yang telah menyusul, mementang matanya saking heran. Hebat, Hyantit katanya, kagum. Kapannya kau menjadi tiang loo dari Kepang? Ingak tertawa. Aku ini jala tiang loo tetiron sahutnya. Aku cuma batoknya saja. Heng Hang menduga, mesti ada rahasianya, ia terpaksa menutup mulut, melainkan alisnya berkerut. Karena Ingak sudah berlari pula, ia lantas menyusul. Demikian juga ketiga muda-mudi. Segera juga mereka tiba di kota bukit itu. Dari jendela pelbagai rumah nampak sinar api. Lalu di antara suara ramai terlihat munculnya tujuh atau delapan orang. Di antara mereka itu, seorang tertawa nyaring dan berkata, Heng loo chiam poe, maaf Chie Chu Beng terlambat menyambut. Tong Hong Soe Kei tertawa lebar dan menyahuti, Chie Hyo Chu kesohor di empat penjuru loutan, Aku si orang Shi Heng telah lama mendengarnya. Aku tidak sangka, bukan orang yang mendekati hanya jalanan, maka juga di bukit ini kita bertemu satu dengan lain. Oha, Heng loo chiam poe, bagus kata-katamu ini kata orang Shi Chie itu. Tadinya mereka itu berada di tempat gelap atau lantas mereka dapat melihat tegas satu pada lain. Pihak Cheng Hong Pei telah menyalakan delapan buah obor besar. Kapan Chie Chu Beng melihat nona Kang Yao Hong, dia membentak. Kang Yao Hong, partai kita memperlakukan baik padamu, kenapa kau minggat? Kenapa di sepanjang jalan kau melukai saudara-saudara kita? Hari ini atas titah Pai Chu hendak aku membekuk kau, apakah katamu? Yao Hong pun gusar sekali melihat Hyo Chu itu, hingga matanya bersinar dan giginya terkertak. Tua bangka Jahanam ia berteriak. Menyesal nonamu tidak dapat membeset kulitmu untuk gegarasi dagingmu. Kenapa kau berulang kali memujuki Pai Chu memaksa mengambil aku menjadi gundiknya? Bukankah ini kejahanamanmu? Di beber keburukannya, kau Beng gusar. Tetapi dia dapat tertawa dingin, suaranya seram. Lantas menuding si nona, menyusul mana segera terlihat munculnya lima atau enam puluh orang, yang terus melakukan pengurungan. Ia kata, suaranya dalam, manusia mau mampus, lihatlah saudara-saudara ini yang akan membekuk kau untuk dibawa pulang ke gunung. Jangan kau menyeret-nyeret celaka pada sahabat-sahabatmu, baik dua saja kau turut kami, aku tanggung keselamatanmu. Yao Hong Ji Eri juga melihat begitu banyak orang Cheng Hong Pei, mukanya menjadi pucat. Cheng Hong tapinya tenang-tenang saja, bahkan dia dapat bersenyum-senyum. Yao Chong pula tertawa dingin. Indah saling memandang dengan Giyokun, keduanya memperlihatkan sikap memandang enteng. Kemudian Yao Chong maju ke depan kau Beng. Cie Chu Beng, jangan kau mengandalkan jumlah yang banyak katanya, tertawa dingin di mata cuan mudamu ini, mereka bangsa tak berguna, buat apa kamu banyak tingkah? Nona Kang Nona Merdeka, dia tidak menjual dirinya kepada Cheng Hong Pei, kenapa kamu hendak menawanya? Kou Beng pun tertawa dingin. Kau siapa? Cuan tanyanya. Bagaimana, kau berani banyak lagak di depanku? Sengaja Yao Chong bersikap jumlah. Cuan mudamu jalah het molek yang Yao Chong ia perkenalkan diri kau dengar nyata sekarang? Kou Beng terkejut juga. Kabarnya dalam dunia kengou muncul dua jago muda, adakah mereka ini ia kata dalam hatinya. Ia lantas mengawasi tajam. Ia terus tertawa kering dan berkata, kiranya kau, aku ingin belajar kenal dengan kepandayan Mohiocu ini mau maju atau seorang di belakangnya berlompat ke depannya. Bongcu, serahkan dia padaku katanya sereja perkenalkan diri sebagai Song Kek Bun. Ia lantas mendeliki si anak muda dan kata mengeduk, orang Shik Yang, malam ini tanahmu nujul merah ini jalah kuburanmu. Yao Chong tertawa dingin, lantas ia maju menyerang, kedua tangannya meluncur ke arah pundak. Kek Bun kaget. Inilah ia tidak sangka. Tapi ia bisa mundur sambil kedua tangannya dirapatkan untuk mengacip tangan penyerangnya itu. Yao Chong tertawa dingin pula, kedua tangannya ditarik pulang. Di samping itu, kaki kanannya digeser, kaki kirinya meniusul, untuk berada diisi si lawannya, untuk dengan tangan kirinya meninju ke punggung. Sebat gerakan itu, sampai enggak bersenyum memujinya. Tidak kecewa pemuda Shiki yang itu menjadi murid partai berkenamaan, bahkan juga lekas kesohor. 4. Memukul rubuh murid Soat San Sinmo. Kek Bun menyabat tangan lawannya, tetapi dia kalah sebat, punggungnya kena terhajar, kecuali merasa sakit, matanya pun berkunang-kunang ia berlompat, untuk menyingkir. Tapi Yao Chong menyusul dia, kempolannya kena didepak, maka sekalian saja dia jatuh melosot 7 atau 8 tombak jauhnya. Cieko Beng terkejut. Terlalu cepat acirnya pertempuran itu Song Kek Bun jala satu di antara 18 lohan yang berada di bawahannya golongan lohontong. Ia tahu Kek Bun telah menyampaikan tingkat 6 atau 7 dalam ilmu dalam dan ilmu luar. Dengan terpaksa ia menyuruh menggotong sebawahan itu. Lantas muncul orang yang kedua, yang lantas memperkenalkan diri sebagai Tek Jau Sin Hong yang si malaikat kuku beracun ia pun mendamperat Yao Chong sebagai binatang cilik. Baik, Hong To Chu kata Kou Beng berhati-hatilah. Hong Yan mengangkuk lantas ia maju, kedua tangannya dibalik, hingga terlihatlah senjatanya, itung go Toki Jau Liam, arit mirip ceker ajam yang telah dipakaikan racun. Anjing kecil, apakah kau tidak mau mengeluarkan senjata-mu tegurnya Jumawa? Malam ini kau mesti mencobai racunku yang memutuskan arwah. Yao Chong gusar, tetapi waktu ia hendak menghunus pedangnya, Gio Kun sudah berlompat ke depannya. Su Heng, kasihlah aku yang lajani bangsat ini, katanya. Yao Chong tertawa, ia mundur. Gio Kun menghunus pedangnya, ia ulapkan itu ke depan si orang Jumawa. Itulah tantangannya secara membungkam, sebab tak sudi ia banyak omong. Hong Yan menjerit saking gusar, ia lantas menyerang. Gio Kun menggeser ke samping, pedangnya membabat. Atas itu orang Cheng Hang Pei itu pun berkelit, sesudah mana dengan gesit dia maju pula, untuk menyerang. Sekali ini, dia menyerang saling susul, untuk mendesak senjatanya itu dipakaikan racun, siapa terkena itu, telah kalah ia. Gio Kun berlaku tenang tetapi gesit. Ia putar pedangnya, untuk membela diri. Itulah ilmu pedang Tian Kong Kiam dari Ngo Dwi Ye Pei sinar hijau dari pedangnya itu berkilauan, anginnya bagaikan menderu-deru. Maka hatilah pertempuran mereka. Di pihak Cheng Hang Pei, Hong Yan memang lebih liahai daripada Song Kek Bun. Acirnya Gio Kun menjadi habis sabar. Tak sudi ia melajani terlalu lama. Mendadak ia bersiul, lantas ia menyerang, tiga kali beruntun ia mengarah tiga jalan darah Sin Chiang, Kiai Bun dan Kiai Hei. Baru sekarang Hong Yan terkejut sinar pedang menyilaukan matanya, sambaran anginnya pun dingin cepat-cepat ia menutup diri dengan sepasang aritnya itu. Gio Kun maju terus, pedangnya lantas meluncur sia-sia Hong Yan menutup diri, pedang toh menyambar juga, hingga dia menjerit dan mandi darah, tubuhnya roboh. Tapi selagi roboh, ia menerbangkan aritnya di tangan kanan. Untuk membela diri, Gio Kun mau menangkis. Jangan berteriak Yau Hong, mundur. Gio Kun kaget, tak sempat ia menarik pulang pedangnya, maka kedua senjata beradu, lantas racunnya arit menyambar ke arah musuh ini. Heng Hong melihat ancaman bahagia untuk si anak muda, dia berseru sambil berlompat maju, kedua tangannya dipakai menyerang dengan pukulan udara kosong. Maka itu, racun yang bagaikan pasir, meluncur ke lain arah, ke arahnya Chie Chu Beng. Chie Chu itu terkejut, ia lompat mundur, sambil berlompat, ia pun menyerang dengan pukulan udara kosong itu. Maka pasir beracun itu berhamburan ke tempat kosong coba ada. Yang lolos dan mengenai tubuhnya, pasti tubuhnya menjadi hitam dalam sekejap. Ia kaget dan bingung, takutnya bukan main. Gio Kun gusar sekali, maka itu ia lompat kepada Hong, Yan, untuk menikam lehernya, hingga darah merah munkrat. Kou Beng menginsafi bahagia, atas tandanya, orang-orangnya semua maju mengurung siap untuk menerjang. Dia sendiri tertawa menghina, katanya, Heng Tai Hiap tak pantas perbuatanmu ini tak pantas kau mencampuri urusan orangku yang buron sedang sekarang, kau melukai dua orang kami, dua murid dari Lohontong, baiklah kau serahkan budak itu, supaya permusuhan dapat dibikin habis ji kalau tidak. Hari ini aku mau lihat apa kau bisa lolos dari bukit ini. Heng Hang tidak takut, dia tertawa terbahak. Cie Hiocu, urusan di dalam dunia mesti diurus orang dalam dunia juga katanya. Di sini tidak ada soal anggauta buron atau bukan aku malu untuk Ceng Hang Pei, karena untuk seorang anggauta wanita, kamu datang dalam jumlah sangat besar, baik kau ketahui, aku hendak mencampur tahu urusan ini, aku dengar lihai sekali tanganmu yang berpasir hitam Heksi Chiang maka itu jikalau kau tidak puas, kau keluarkanlah. Cie Ko Beng gusar hingga tanpa mengucap sepatah kata, dia menyerang Aie Hang Sok Si Tong Hong Sok Ket. Kembali Ceng Hang tertawa, hanya sekarang sambil ia mengibas dengan tangan bajunya yang gerombongan ia telah menggunai ilmu silatnya, yang diberi namang Kou Heng Chiang atau tangan lima logam. Mereka lantas menteroh, secara hebat sekali, sama-sama mereka mundur dua tindak. Heng Hang kagum untuk ketangguhan musuh, maka itu, ia lantas menyerang. Dengan tangan kiri ia mengibas ke kanan, dengan tangan kanan ia berbareng menyerang ke igam musuh. Ko Beng tertawa, tangan kirinya menangkis. Ia menggunai jurus burung Hang menghadap ke langit. Tapi Heng Hang bersiasat. Dengan tangan kirinya, yang tadi dipakai menggertaklah menyerang pula. Inilah, tidak disangka Ko Beng, dia kena terhajar hingga tubuhnya mental, tapi dia tidak keroboh, maka itu, musuhnya mendesak terus semakin seru. Dalam gusarnya, dia pun membuat perlawanannya sama serunya. Heng Hang tidak menyajangi tenaganya, terus menerus ia menyerang hebat. Maka itu, selang 80 jurus, Ko Beng sudah bermandikan peluh, benar dia belum terkalahkan tetapi dia merasa bahwa tenaganya tak akan sanggup bertahan lebih lama pula nyata dia terdesak. Menampak demikian, kawanan lohan berseru, lantas mereka maju, untuk mengerojok semenjak tadi, mereka mengurung dengan waspada. Lantaran majunya mereka, maka kira 250 kawannya, yang mengurung dari sebelah luar, juga sudah memperciut kurungannya. Kiang Yau Chong dan Tong Hang Giokun menjadi gusar sekali, sambil berseru, mereka maju untuk menghadang kawanan lohan itu. Tia Chu Beng mendapat hati karena majunya kawan-kawannya itu, perlawanannya menjadi gigih, dari itu, tak dapat Heng Hang segera merobohkannya. Hati Nona Kang menjadi tidak tenteram. Tak dapat ia berdiam saja menyaksikan lain orang mengadu jiwa untuknya. Maka ia menghunus pedangnya, berniat berlompat maju. Tahan berkata indak, yang mencegah sambil menggeleng kepala tetapi bersenyum. Berbahaja untuk kau turut maju, Nona, kau dapat menggagalkan siasatku jangan khawatir, musuh tak akan dapat mencapai maksudnya. Yau Hang berdiam, tetapi ia tetap tak tenang hati. Ia mengawasi si anak muda. Karena orang bersenyum, ia bersenyum juga. In gak tidak turut maju disebabkan majunya Yau Chong dan Giyokun. Ia mengerti, apabila ia turun tangan, Yau Hang tidak ada yang lindungi ia lantas memikirkan dajah lainnya. Ia segera memasang metu kesekelilingnya. Dengan cepat ia telah mendapat jalan. Nona Kang, ia berkata, aku hendak turun tangan, kau baik-baik jaga dirimu, jaga jangan sampai kau kena dibokong. Habis berkata itu, anak muda ini mengasih dengar suara bagaikan naga mengelun lantas tubuhnya bergerak sejenak saja. Ia sudah masuk dalam gelanggang pertempuran. Yau Hang heran dan kagum, cuma sekelebatan, atau orang telah lenyap dari dampenya. Cieko Beng lagi hendak menyerang Heng Hang atau mendadak. Ia merasakan lengannya yang kanan menjadi kaku, di depan matanya berkelebat satu bajangan, bajangan dari seorang anak muda tampan yang muncul. Tiba-tiba di depannya nyata lengannya itu dijepit tiga jeriji. Si anak muda, dadanya terus terasa sesak mengalirnya darahnya bagaikan mandek. Semua berhenti. Si anak muda jalah enggak berseru angker. Heng Hang heran dan kagum. Ia telah merasakan ko. Beng bakal seberah habis tenaganya, siapa tahu munculah si anak muda dengan gerakan yang luar biasa itu. Di dalam hatinya ia kata, anak ini benar-benar manusia, Cia Hyantei mendapatkan anak seperti dia ini, ia boleh mati meram. Yang Chong dan Giyok kun baru saja merobohkan empat orang tatkala mereka melihat majunya si anak muda, bukan main mereka girang dan kagum. Dengan berbareng mereka lompat mundur ke sisi Yao Hong. Pertempuran berhenti dengan lantas semua penjahat tercengang. Cia Kho Beng, kau sekarang hendak membilang apa tanya inggak pada pemimpin Cheng Hang Pei itu. Ia tertawa dingin. Mukanya Kho Beng menjadi muram dan pucat. Ia kaget mendapatkan pemuda tidak dikenal ini demikian lihai. Ia mengerti, rusaklah lengannya andai kata ia berontak. Tapi ia berkepala besar. Aku Alpa maka aku kena tertipu kau katanya, berani. Apa aku mesti bilang? Tak takut aku mati, hanya seajang dirimu, kau tidak bakal lolos dari tangan kami. Inggak tertawa pula. Hektometer kau jadinya mengandalkan jumlah yang banyak katanya. Baiklah. Ia lantas berpaling ke samping, untuk berkata nyaring, Saudara Jiel Yong, dengar silahkan kamu perlihatkan diri kamu, supaya mereka ini bisa lihat. Suara itu disambut seruan di empat penjuru mereka, lantas terlihat bergeraknya 20 lebih bajangan orang, yang lantas mengambil sikap mengurung rombongan Cheng Hang Pei itu. Melihat demikian, Kho Beng kaget. Cie Kho Beng kata ingat tertawa mengejek. Ini dia, si Cheng Corang mau menangkap Tong Gret, di belakangnya ada si burung gereja maka percuma saja segala siasatmu. Kata-kata ini disusuli dengan tenaga menjepit yang diperkeras, atas mana pemimpin Cheng Hang Pei itu lantas mengasih dengar dejeritan kesakitan yang hebat. Tiba-tiba saja ia merasa digigiti ratusan ular berbisa, yang pagutannya terasa keulu hatinya, membuat ia merasa gatal dan sakit luar biasa. Di luar kehendaknya, ia mengucurkan air mata. Anjing tua, dengar inggak membentak, asal kau menerima baik dua buah sejarat, kau akan memperoleh. Keampunan, jikalau tidak kau rasakanlah siksaan tujuh hari yang akan meminta jiwamu. Aku si orang syucie akan menerimanya, kau sebutkan saja tuan, kata Kho Beng lemah. Ia putus asa. Yang pertama, kata inggak keren, mulai hari ini dan seterusnya, tak dapat kau menyusai lagi Nona Kang Yao Hong, apa juga yang terjadi atas diri Nona Kang, kau yang bertanggung jawab, yang kedua jalah, mulai besok, kau mesti bubarkan markasmu di sini, sepak terjangmu selanjutnya cuma berbatas dalam provinsi Soasai saja. Bagaimana setelah berkata, inggak mengawasi sambil tertawa, menantikan jawaban. Kho Beng mati kutunya, ia mengangguk tanpa bersuara. Inggak tertawa, ia melepaskan jepitannya, untuk dengan cepat menotok jalan darah Chiang Bun dari orang itu sembari tertawa, ia berkata, aku tahukah sangat licin, aku terpaksa berbuat begini. Kau telah tertotok bujar tenagamu, maka itu selama setengah tahun, tidak dapat kau menggunainya pula, atau kau terluka ulu hatimu aku telah mengasih nasihatku ini, kau mesti turut, supaya jangan kau menyesal sesudah kasib. Supaya jangan kau nanti sesalkan aku totokanku ini tidak dapat dibebaskan oleh lain orang. Lah mengasih lihat Rumen bengis, ia kata pula, aku tahu kau tidak puas, maka hendak aku mengasih kau lihat, kau kasih taulah orang-orangmu untuk mereka berhati-hati. Cieko Beng takut bukan main, ia menarik nafas berduka setelah ditotok itu, ia merasakan tenaganya bujar, tangan dan kakinya semakin beku. Ia berdiam meskipun ia sangat mendengkol. Dengan sinar matu guram, ia memandang sekalian lohannya. Dengan sekonyong-konyong terdengar tertawa panjang dari ingat, tubuhnya berkelebat, atau sekejap, ia sudah kembali ke tempatnya di mana ia berdiri sambil menggendong tangan dan wajah berseri-seri. Apakah artinya ini pikir Kou Beng, heran. Ia lantas memandang ke enam belas lohan, lantas ia menjadi melengol. Mereka itu terlihat berdiri dan dalam pelbagai sikap yang berlainan semua mati mereka mendulik, alis mereka terbangun, tangan mereka lagi mengancam dengan senjatanya masing dua. Mereka benar dua mirip patung dua lohan di rumah-rumah suci. Juga Heng Hang berempat menjadi tercengang. Hebat anak muda ini. Cieko Beng kata pula ingat, tertawa dingin, masih ada satu hal yang kau mesti ingat dan jangan melupakannya. Kalau nanti kau bertemu ketuamu, kau bilangin dia bahwa dalam waktu dua tahun, aku bakal datang berkunjung ke gunungnya. Kemudian, menoleh pada kawan-kawannya, pemuda ini kata, Jie Leong, mari kita pergi. Lantas dia bertindak, meninggalkan semua musuh itu. Rombongannya Jie Leong lenyap sedang Heng Hang berempat mengikuti si anak muda, menghilang juga di dalam gelap gulita. I.X. Itulah bulan keempat saat dari pohon atau bunga yang liu paling memancing rupa-rupa perasaan manusia. Itu waktu, dalam sebuah rumah penginapan di selatan Cio Kitsung, dengan kedua tangan memegangi tiang pembaringan, hingga tengah memandang keluar jendela di mana ada sebuah pohon yang liu lagi tertiup angin hingga bergojang-gojang lembut dan lemparan dua bunganya terbang ke dalam kamar, memenuhi lantai. Pula di waktu pagi, langit terang dari seng mega, warnanya biru. Anak muda itu memandangi langit, ia. Lagi berpikir, ia lagi ngelamun maka juga terdengarlah suara senandungnya. Malam tadi, In gak pulang ke hotelnya sesudah jam 4 hampir lewat. Tak dapat ia memejamkan mata. Di sepanjang jalan tadi, semua orang bungkam, kecuali Yao Hang yang mengaturkan terima kasihnya. Heng Hang bertiga bungkam karena mereka berpikir keras, semua heran memikirkan ia, sedang setibanya di hotel, setelah saling memberi selamat malam, mereka memasuki kamar masing dua. Kiang Yao Chong dan Tong Hong Yiokun heran atas kesebatan si anak muda. Dia cuma berkelebat, lantas musuh menjadi bagaikan sekumpulan patung. Mereka melainkan melihat bajangan melesat, tidak lebih. Toh mereka merasa ilmu silat mereka sudah mahir. Demikian juga anggapan Ayie Hang Sok yang luyahai. Pada 20 tahun dulu ia menemui kitab Ngo Heng Hie Keng Chin Koat. Itulah kitab pemahaman tenaga dalam. Mulanya ia mau mejakinkan itu bersama Chia Bun, adik angkatnya. Maksudnya ini tidak kesampaian, lantaran Chia Bun tak keruan para niya. Maka ia mejakinkan sendiri di Gunung Siong San di mana ia hidup menyendiri. Ia berhasil menciptakan pukulan Ngo Heng Chiang. Enam tahun kemudian ia turun gunung. Nyata ia berpisah untuk selamanya dari adik angkatnya itu. 15 tahun lamanya ia berkelana. Ia niat membalas dendam untuk adik angkat itu tapi ia menghadapi kesulitan. Musuh si adik angkat banyak dan tak dikenal dan sukar menyelidiki hal mereka itu sampai sekarang ia bertemu putranya Chia Bun dan lantas ia menyaksikan kepandayan orang yang liahai tak terpikirkan olehnya. Ia sangat kagum. Belum pernah ia lihat lain orang yang mempunyai kepandayan serupa itu tak tahulah ia ingat dari partai persilatan mana meskipun ia luas pengetahuannya. Pula aneh, belum berusia 20 tahun, pemuda itu sudah jadi Tiang Lo O, suatu ketua dari Kepang. Partai pengemis itu yang besar dan berpengaruh mempunyai aturan yang keras. Kenapa seorang sangat muda menjadi Tiang Lo O-nya? Untuk Kang Yao Hong, disamping kekagumannya terhadap Ping Gakla memikirkan dirinya. Ia muda dan sebatang kera, tak mempunyai sanak atau kadang setelah bebas ini, kemana ia mesti tempatkan dirinya? Maka itu, ia bersedih, tanpa merasa ia mengalirkan air mata. Inga masih lama juga berdiam dalam kamarnya itu. Telah ia pikir untuk lekas berangkat ke utara tetapi pertemuannya dengan Heng Hong membuatnya terpaksa menunda. Ia harap saudara angkat ajahnya itu dapat memberikan ia banyak keterangan mengenai ajahnya. Maka ia mengambil ketetapan, setelah menanyakan A. Ye Hong Sok baru ia mau berangkat. Ia menyesal, karena membelai Kang Yao Hong, ia terpaksa mempertunjuki kepandainya, kepandain yang ia ambil dari Hian Wan Sip Pet Ki. Benar ia berhasil dan si Nona bebas, tapi ia seperti telah membuka rahasianya, akhirnya ia berbangkit, untuk pergi keluar. Baru ia mau bertindak, atau telinganya mendengar tindakan kaki. Lekas sekali, seorang tertampak berdiri di hadapannya. Ketika ia telah melihat orang itu, gerangnya bukan buatan dialah Kiyu Chiyue Sin Ke Chong Xie. Ia lompat untuk mencekal tangannya Seng Sahabat. Ia tertawa. Toh aku, kapannya kau tiba di Chiyo Kitsun ini ia tanya. Kenapa kau ketahui Xiao Teh tinggal di sini silakan duduk. Dengan sinar metu, tajam, Chong Xie mengawasi adik angkatnya itu. Ia tertawa. Tak usahlah, katanya, tentang perjalanan kau ini, Hian Teh, aku telah mengetahui semuanya. Lebih dulu aku hendak memberi selamat padamu mukanya inggak menjadi merah, dia likat. Chong Xie tertawa pula, terus ia melanjutkan sekarang ini Oe Ye Kie Pei sudah keluar dari wilajah Kang Soh Utara. Tetapi Oe Bunelui sangat bersakit hati, dia telah mengutus beberapa orang lihai mencari tahu hal kau dan gurumu, Hian Teh. Dia hanya belum tahu bahwa kau lah si pemuda luar biasa itu, Hian Teh tahu. Peristiwa tadi malam sudah lantas tersiar luas sekarang ini. Orang-orang Cheng Hang Pai Ye sudah ditarik mundur sajang kau telah kesalahan menyebut terang-terang Jiel Yong, hingga mereka mendapat tahu Kepang membantui kau Cheng Hang Pai telah menganjurkan An Cheng Pai menegur Kepang, yang dikatakan sudah mengacau ketenteraman di sini, serta dia menanyakan hal icwal kau, Hian Teh. Partai An Cheng ini besar pengaruhnya di pelbagai provinsi utara ini, diam-diam dia telah menjadi tulang punggung beberapa pangeran boan golongan Pai Kie, delapan bendera. Karena itu, tidak menguntungi untuk Kepang bentrok dengannya. Aku telah mengirim Jiel Yong untuk memberikan jawaban bahwa pihak kita tidak kenal orang yang membawa lencana partai kita itu, sebab kita cuma mengenal lencana, tidak mengenal orang, tetapi kalau An Cheng Pai mau tahu juga, dia dipersilakan mencarinya sendiri di kuil Tian Chee Ebyo di kota utara. Maka sekarang aku pikir, baik Hian Teh seorang diri pergi ke sana. An Cheng Pai mempunyai orang-orang lihai tetapi aku percaya Hian Teh dapat melajani mereka. Hanya mungkin di sana pun ada beberapa guru silap ternama Darianen, yang akan memaksa minta kau memberi pertunjukan. Hian Teh cerdas, tentu Hian Teh ketahui sendiri bagaimana harus bertindak. Tapi, Hian Teh, jangankah salah paham terhadapku. Aku bukan menegur atau menyesali kau. Telah aku berikan lencana Sin Leong Sei Hau Leng kepadamu, kau dapat menggunainya sesukamu, seperti yang kau rasa baik. Kali ini, aku mintakah suka bertindak bijaksana. Di dalam An Cheng Pai ada seorang bernama Yang Hie Kiat. Dari dia itu, pernah tahu dulu aku menerima budi, maka untuk membalasnya, sebaiknya janganlah Hian Teh bentrok dengan dia. Belum lagi In Gak sempat berkata-kata, Chong Siai sudah menambahkan, Hian Teh, untuk perjalananmu ini menuntut balas, paling baik jangan kau berjalan bersama-sama A Ye Hang Sok Heng Hang. Kau merimba persilatan ketahui dia telah mengangkat saudara dengan ajahmu, maka pergaulan kau dengannya dapat menyukarkan usahamu menerjari musuh-musuhmu sekian saja, Hian Teh, sampai kita bertemu pula di Lukau Kyo. Habis berkata, Chong Siai berlompat mundur, maka sejenak kemudian, dia sudah menghilang di atas genteng. In Gak terbengong. Hebat orang kau merimba persilatan urusan kecil saja dapat. Berekor panja NG. Bukankah ia cuma menolongi orang? Kenapa sekarang orang hendak menyaterukannya? An Cheng Pai terlalu pikirnya. Ia menjadi mendongkol. Maka ia memikir untuk memberi rasa. Tengah anak muda ini berpikir itu, ia mendengar pula tindakan banyak kaki. Lantas nampak munculnya Heng Hang beramai. Mereka itu pada bersenyum. Saudara Gan, kau bangun pagi-pagi kata Gio Kun tertawa. Sampai sekarang ini belum aku dapat tidur, sahut ingat. Karena Seng Fajar lantas tiba, aku terus tidak tidur lagi. Heng Hang bertindak masuk lantas ia duduk di tepi pembaringan ia melirik jenaka ketika ia berkata, Hiantit, aku si orang tua juga tidak dapat tidur. Aku terus memikirkan ilmu kepandayanmu tadi malam. Dapatkah kau memberitahukan aku, kau sebenarnya asal partai mana? Inilah yang gak tidak sangka. Untuk sejenak, ia melengak, hal itu, aku sendiri pun tidak mengetahui jelas, ia menyaut. Ilmu kepandayan itu bukannya hal yang luar biasa, itu cuma berpokok pada kesebatan kaki tangan dan kecelian mata. Jalah menyerang selagi orang tidak bersiaga coba pihak sana sudah siap sedia, pasti hasilnya tak ada seperti itu. Heng Hang menjeleng kepala. Ia bersangsi. Tidak disangka, Hiantit, kau pandai menyembunyikan diri, katanya, karena kau tidak sudi bicara, aku si tua tidak berani memaksa. Masih ada satu. Kau begini muda, bagaimana kau dapat menjadi tiang loko dari kepang? Indah tertawa. Jikalau aku bicara sipe, kau tentunya tidak percaya sahutnya. Pernah aku menolongi seorang pengemis tua. Dia mau membalas budi, dia memberikan aku sebuah lemcana seraja memilang, apabila aku dalam bahaja, aku dapat gunai itu untuk minta bantuan kaum pengemis. Kalau pihak Kepang melihat lemcana itu, mereka menganggapnya aku sebagai seorang tiang loko partainya, sebagai wakil. Demikian apa yang terjadi tadi malam. Heng Hang masih menggeleng kepala, tetap ia bersangsi. Alasan belaka katanya. Yao Hang memberi hormat pada si anak muda, untuk mengaturkan terima kasih. Jangan kata Ingak lekas, tangannya dikibaskan perlahan. Nona Kang merasai dorongan tenaga, yang mencegah ia menjura. Ia jadi mengawasi dengan sorot metu heran. Nona Kang, jangan gunai banyak adat peradatan, kata Ingak. Adalah keharusan kita untuk saling tolong. Kemudian ia memandang Yao Chong dan Giyokun, untuk meneruskan. Saudara Kiang, saudara Tong Hang bukankah benar untuk menolong orang hingga di akhirnya kedua anak muda itu heran, mereka mengawasi. Ingak berkata pula, Nona Kang sudah lolos dari ancaman Cheng Hang Pei, tetapi tetap ia sebatang kera, ia tidak bersana kadang. Maka itu, aku pikir, baiklah kamu berdua suka terus menolongi ia. Dapatkah kiranya ia dipujikan kepada partai kamu, supaya ia dapat berlindung dan belajar silat lebih jauh. Mendengar begitu, kedua pemuda itu tertawa. Saudara Gan, biar rumpama kata kau tidak mengatakan demikian, kami berdua sudah memikirnya, menjawab Yao Chong. Jikalau Nona Kang dipujikan kepada Ban In Sutai kami, tentulah Sutai Sudi menerimanya. Kebetulan, Sutai pun belum mempunyai murid yang menjadi akli warisnya. Yao Hang Girang mendengar pembicaraan itu, sampai ia mengeluarkan air mata. Ia bersenyum, ia lantas mengaturkan terima kasihnya. Ah, celaka betul mendada Aye Hang Soh berseru. Eh, anak-anak, kamu enak bicara, kamu membuatnya aku si tua kesepian. Anak-anak muda itu terkejut, tapi akhirnya mereka tertawa. Hebat si tua yang jenaka ini. Baru orang berhenti tertawa, atau mereka mendengar suara yang seperti memecah angkasa, hingga mereka terkejut. Lantas di depan mereka, di luar jendela, tampak tiga orang, yang dua tua, mukanya gelap, tubuhnya kurus, bajunya hitam. Yang satu jidat kirinya ada empat buah tai lalatnya warna werah. Yang ketiga jalah seorang muda tampan dengan baju putih, sepasang alisnya panjang, cuma kulit mukanya yang putih, putih kebiru-biruan. Sedang matanya yang tajam memain tak hentinya, suatu tanda kelicikannya. Dia terus memandang si nona, mulutnya bersenyum. Melihat orang muda Yao Hang menggigil sendirinya, mukanya menjadi pucat. Ayah Hang Sok sebaliknya tertawa lebar, terus dia berkata, aku kira siapa, tak tahunya. Tian Bun Hek Hiat Siang Khoai sembari berkata itu, dengan tangannya menolak ke depan, ia berlompat keluar dari jendela. In gak berempat menyusul lantas. Pekarangan di luar jendela itu empat tombak persegi, dengan kedua pihak berdiri masing-masing, nampaknya menjadi sempit. Dua orang yang disebut Tian Bun Hek Hiat Siang Khoai itu sepasang siluman dari guha hitam dari Tian Bun lompat mundur dua tindak ketika Heng Hang berlompat keluar itu. Di tempatnya berdiri, mereka bersenyum. Orang tua Si Heng, janganlah berpandangan cupat kata mereka. Belum apa-apanya, lantas kau menyerang kami. Kami bukan mencari kau, mengerti hutang kita yang lama, nanti datang ketika Nia untuk dilunaskan habis. Mau apa kamu datang kemari? Ayah Hang Sok tanya. Si orang tua muka hitam yang bertailalat merah itu tertawa. Orang tua Si Heng, inilah hotel katanya. Kau dapat datang kemari, kami juga mari kita omong terus terang kami datang kemari karena ajakan cuan ini dia lantas menunjuk si anak muda dan menambahkan, mari aku mengajar kenal inilah Pek San Siuli Jian, murid terpandai dari Hoan OSM Chiat Soat San Jin Mo, yang datang kemari istimewa untuk Nona Kang Yao Hang. Terkesiap juga Heng Hang bertiga Yao Chong dan Giyokun mendengar orang muda itu muridnya Soat San Jin Mo si manusia hantu dari Soat San, Gunung Salju. Mereka pun pernah dengar nama Li Jie Yan si pelajar berbaju putih atau Pek San Siu. Sedang Soat San Jin Mo itu kesohor gagah semenjak 7 atau 80 tahun dulu dan tingkah lakunya berpokok pada saatnya dia lagi senang atau lagi gusar, hingga dia tidak menghiraukan benar atau salah, siapa apas dan bertemu padanya, malanglah nasibnya, mungkin terbinasa jiwanya siapapun biasa menyingkir jauh-jauh dari ianya. Sejukur dia sangat jarang muncul, jikalau tidak dunia rimba persilatan mestinya tidak aman. Mengetahui siapa si anak muda, Ayie Hang Sok menunjukki sikap menghormat. Tetapi Li Jie Yan tidak menghiraukannya, dia bahkan mengasih dengar suara di hidung, dengan mata. Tajam dan galak dia tetap menatap Yao Hong, untuk akhirnya tertawa dan berkata, Adik Yao, sekarang kau sudah keluar dari Cheng Hang Pei, maka itu dapatlah kau mengikut kakakmu pulang ke Soat San. Kakakmu akan memberi jaminan kepadamu, untuk selanjutnya pihak Cheng Hang Pei tidak akan mengganggu pula padamu. Nona Kang berdiam. Ia sudah menduga orang bakal mengucapkan demikian. Melihat si Nona membungkam, Li Jie Yan maju, tangannya diulur. Yao Hong menyingkir ke belakang inggak, matanya menatap benci. Ayie Hang Sok gusar menghadapi sikap Jumawa dan galak serta ceriwis dari orang Sili itu, ia mendorong ke arah dia sambil membentak. Bocah yang baik, bagaimana kau berani berlaku kurang ajar di hadapanku si orang tua? Li Jie Yan mengasih dengar suara di hidung, tangannya yang dipakai menyambar Yao Hong diputar balik, buat dipakai menyambut dorongan orang tua. Kedua tangan itu lantas bentrok keras, lantas terlihat si orang tua mundur setindak dan si anak muda miring pundaknya. Itulah bukti lihainya tenaga dalam mereka masing-masing. Ayie Hang Sok terkejut. Pemuda itu tangguh sekali. Ia lantas melihat Hek Hiat Siang Kuai mengawasi ia sambil tertawa dingin, suatu tanda mereka memandang hina kepadanya. Ia menjadi gusar. Baiklah, mari coba menyambut lagi satu kali ia berseru serada ia menyerang. Li Jie Yan tertawa dingin, ia menyambuti. Bahkan terus sampai lima kali. Pertama kali bentrok pundak mereka masing-masing terangkat. Begitu yang kedua, ketiga dan keempat kali. Kelima kalinya, Ayie Hang Sok mundur empat tindak. Diluar dugaan, ia disusuli, diserang terlebih dulu. Dengan air muka bengis, Li Jie Yan kata, Heng Hong, kalau bukan tuan mudamu memandang Nona Kang, hari ini pastilah aku hajar mampus padamu. Belum tentu, sahabat Heng Hong tertawa lebar. Orang tua si Heng berkata Hek Hiat Siang Kuai yang bertai lalat merah, yang suaranya bernada mengejek. Jikalau kau menghendaki keputusan, disana ada tempat yang lega di mana kaki dan tangan dapat digeraki dengan merdeka, supaya kalau kau mampus, jangan kau penasaran. Hektometer aku si orang si Heng aku belum waktunya mati kata Ayie Hang Sok balik mencemooh. Raja Acerat memilangi, menangkap aku itu berabih maka juga lebih baik kamu lah yang pergi lebih dulu. Lalu ia mengawasi Jie Yan, untuk menantang, kau berani pergi atau tidak? Orang Shile itu tertawa terbahak. Karena kau ingin mampus lekas-lekas, mengapa tuan kecilmu tidak suka pergi? Jawabnya suaranya itu meniramkan, membikin orang bergidik sendirinya. Dengan metu, tajam dan membenci, Heng Hang mengawasi Jie Yan, habis mana ia berlompat melewati tembok pekarangan sangat gesit gerakannya itu. Ia lantas disusul Hek Hiat Siang Kuai. Li Jie Yan berdiri tegak di tempatnya, ia mengawasi Nona Kang sambil tersenyum. Ia benar-benar tampan dan manis. Cuma sinar matanya itu memain tak hentinya. Yao Chong dan Giyokun khawatir Yao Hang nanti diterjang, mereka menjagai dengan pedang mereka terhunus. Jie Yan mendelik terhadap anak muda itu, kembali ia mengawasi si Nona. Adik Yao, katanya, untukmu, aku telah memikir banyak sekali, tak peduli bagaimana sikapmu terhadapku, hatiku tetap ada padamu, maka juga selanjutnya, kemana kau pergi, kesana aku akan menyusul. Bahkan sampai di ujung langit, baru sekarang, habis berkata itu, ia berlompat melewati tembok. In gak terus berdiam saja. Menyaksikan kegesitan Li Jie Yan, ia kagum. Di lain pihak, mesti ada sebabnya kenapa Yao Hang agak jeri pada pemuda itu. Maka ia anggap mesti ia turun tangan pula. Acirnya ia bersenyum. Mari kita menonton katanya, mengajak ketiga kawannya. Berempat mereka lompat keluar. Mereka mendapatkan sebuah tegalan luas di dekat mana ada kira dua tiga puluh rumah. Di kiri dan kanan ada pengempang beserta rombongan bebek dan angsanya. Heng Hang dan Li Jie Yan sudah bersiap sedia. Mereka jalan berputaran dengan saling mengawasi tajam. Mulut mereka bungkam setelah empat idaran, mendada Ai Ye Hang Sok berseru, kedua tangannya menyerang. Li Jie Yan tidak menyambuti serangan itu, dia berkelit, dia berputar terus. Baru setelah diserang pula, ia menangkis dan melajani berkelahi. Mereka lah tandingan yang setimpal sampai tiga puluh jurus, mereka tetap seimbang. Sesudah menonton sekian lama itu, In Gak kata dalam hatinya, Heng Siye Pei, kesohor, tak dapat dirusak karena bocah ini. Ia terus kata pada Gio Kun dan Yao Chong, saudara, tolong lindungi Nona Kang. Waspadalah kepada Hek Hiat Siang Koai, agar. Mereka jiangan main gila setelah itu ia bertindak ke dalam gelanggang seraja berkata, Heng Siye Pei, buat melajani manusia Jumawa ini cukuplah aku seorang marikasi Siang Utit yang turun tangan. Mendengar itu, Heng Hang lantas lompat keluar gelanggang. Lompatannya itu jalah yang dinamakan mengejar gelombang seribu lapis. Ia percaya si anak muda sanggup melawan Jiye Yan. Tapi ia memesan, Hiyan Tit, hati-hati. Melihat majunya In Gak hati Jiye yang panas. Tanpa merasa ia menjadi jelus dan cemburu sebab pemuda ini, yang tampan, selalu mendampingi Yao Hong, hingga ia menduga, Sin Ona tak meladeni ia karena adanya saingan ini. Siapa kau dia tanya bengis. Mungkinkah kau orang yang semalam menunduki pihak Jeng Hang Pei? Tidak salah, itulah aku yang rendah sahut In Gak tertawa. Tentang siapa aku, kau tak berderajat untuk menanyanya. Kau terlalu Jumawa kata Jiye Yan dingin. Lebih-lebih kau berlagak di depanku. Orang sili ini tahu musul Yahai, tetapi ia tetap percaya kepada diri sendiri. Ia masih menyaksikan apa orang tidak menyiarkan berita secara berlebihan tentang musuh ini, maka ingin ia mencobanya sikap pendiam dari In Gak pun mau membuatnya percaya orang terlalu memuji. In Gak tertawa dingin. Kau juga terlalu Jumawa katanya. Sudah sahabat, jangan mengadu mulut Li Jiye Yan membentak. Kau sambut dulu tanganku, masih ada waktu untuk berlaku sombong. Kata-kata ini segera dia ciri dengan serangannya, yang mendatangkan sambaran angin. In Gak berdiri tegak sambaran angin tak mengganggunya. Ia telah menutup diri dengan Biye Lek Sin Keng. Heran pikir Jiye Yan. Tak tahu ia orang menggunai ilmu apa. Sekarang giliranmu menyambut aku berkata In Gak tertawa. Aku mau lihat kau benar berderajat atau tidak untuk berlaku Jumawa. Kata-kata ini disusuli serangan Bek So Kim Kong, atau secara dia menakluki Kim Kong. Itulah yang ketiga, dari dua belas jurus Biye Lek Sin Keng juga digunakannya itu tidak dengan sepenuh tenaga. Li Jiye Yan bukan sembelarang orang, dia pun berbakat. Dalam usia enam tahun dia telah dibawa Soat San Sin Mo naik ke gunung, mulai dididik ilmu silat. Dia sedikit berbuat kejahatan, tetapi dia kecipratan tabiat ke gurunya, dan cacatnya jalah sangat membawa adatnya sendiri kalau ada sesuatu yang dia sukai. Biar bagaimana sulit, mesti dia mendapatkannya belum dapat, belum dia mau sudah seperti keinginannya ini, mendapatkan Kang Yao Hong, belum dapat, dia belum mau berhenti. Belum lama dia berkelana, lantas dikenal dan dia dimalui sebab orang tahu dia muridnya. Soat San Sin Mo yang ditakuti, orang pun dijeri terhadap gurunya. Di sebelah itu, dia sendiri memang lihai. Karena semua itu, menghadapi In Gak Dia menjadi penasaran. Lantas dia menyerang pula, sekarang sambil menatap lawannya itu. Ia menggunai pukulan dari Chin San Hie Kang, atau menggetarkan gunung. Itulah pukulan hebat, yang dapat meremukan tulang. Setelah menyerang itu, Jago Soat San ini menjadi haran. Akibatnya jalah seperti kerbau-kerbauan tanah lempung kecemplung di dalam laut, serangannya itu tidak mendatangkan akibat apa-apa. Sebaliknya ada angin yang menyambar ke mukanya, rasanya adem, disusul dengan tenaga lemah menolak tubuhnya, tenaga mana lama-lama berubah jadi kuat, makin kuat dan makin kuat. Dia mau melawan, tetapi sudah tak keburu lagi, lantas dia seperti ditindih gunung, kaki tangannya kaku, mulutnya bungkam. Tubuhnya pun tertolak mundur perlahan-lahan. Berbareng dengan itu, dari mata, hidung, mulut, kuping dan lubang-lubang peluhnya keluar darah tak hentinya, hiaga dia tak lagi si pemuda tampan, dia mirip hantu bermandikan darah. Pula mundurnya itu, dari perlahan, lantas menjadi cepat. Akhirnya, ketika ingak menarik pulang tangannya, maka tubuh Jiyan jatuh terguling di tepi empang, kepalanya masuk ke dalam air. Hek hiat siang kuei kaget, mereka lompat, untuk menolongi. Mereka mendapatkan kedua matusi anak muda. Tertutup rapat, mukanya pucat seperti kertas. Darahnya semua telah tercuci bersih seng air. Indah sangat mendongkol untuk kejumawaan Li Jiyan dan kejahatannya terhadap Kang Yao Hong, ia anggap orang bakal merusak rimba persilatan, maka ia melajani dengan menggunai biye leksin Kang. Mulanya ia menangkis serangan, untuk dipunahkan, lalu ia membalas. Ia menolak terus hingga lawan itu mati dajah. Ia memang dapat menempel, menarik dan menolak di samping menyentir dan meninju. Dengan beksok Kim Kong, ia memunahkan cinsan Hyekeng dari lawannya, lantas ia mendorong, dari perlahan menjadi keras. Maka robohlah jago soat san yang terkebur itu. Hek hiat siang kuei mengangkat tubuh Li Jiyan, mereka menolong sebisa mereka Jiyan tetap tak sadarkan diri mereka menjadi kaget. Si tahilalat merah lantas mengangkat kepalanya, mengawasi inggak tajam, terus ia berkata, menyeringai, Tuan, kau menerbitkan onar besar aku si tua berdua hendak mengantarkan Li Jiyan pulang ke gunungnya jikalau soat sanjin mau menanyakan kami, bagaimana kami menjawabnya? Hek to meter jawabin gak. Siapa suruh kamu menyaturni orang dan menghinanya onar ini kamu sendiri yang mulai apakah kamu tidak dapat menjawab dari hal yang sebenarnya kepada soat sanjin mau? Orang tua itu tertawa menyeringai. Walaupun demikian soat sanjin mau bukanlah orang yang gampang diajak bicara katanya. Ketika Li Jiyan mau berangkat kemari, kami sudah mencegah tetapi dia memaksa. Sudah, jangan kau bicara terus hingga memotong. Aku tahu kamu serba salah sebari berkata pemuda ini menghampirkan musuhnya, terus ia menotok di dadanya. Di lain jam dia bakal mendusin, ia kata. Untuk sementara, habis tenaga dia, maka jangan dia menggunai tenaganya. Dengan kepandainya soat sanjin mau, tak sulit untuk mempulihkan dia. Tentang si dan namaku sukar untuk aku memberitahukannya. Tapi aku mengharap kamu nanti membawa kata-kataku, acir-acirnya aku bakal pergi pesiar ke soat san. Hek hiat siang kuai mengeluarkan napas lega. Tuan, cukup sudah kata-katamu ini, kata yang bermuka hitam. Kami telah menerima budi kau tetapi dikhawatir sukar kami membalasnya. Kemudian dia berpaling kepada Heng Hong, untuk berkata sambil bersenyum, orang tua Shi Heng, sampai bertebu pula. Lantas dia pondong tubuh Ji Yan, dibawa pergi bersama kawannya. Ingak lantas mengajak semua sahabatnya kembali ke kamar. Ayah Hong Sok tertawa dan berkata, Hiyan Tid, aneh kepandain kau, jangan kata sekarang ini, mungkin di jaman dulu, orang belum pernah melihatnya. Sebagai orang tua dan acili silat kenamaan, juga Tong Hong Sok kei tidak mengenal ilmu silat keponakannya ini. Ingak tertawa, ia tidak melajani jago tua itu. Nona Kang, ia tanya Yao Hong, kepada siapa ia, menoleh, dapatkah kau menuturkan apa hubungannya di antara Li Ji Yan dengan kau? Yao Hong sangat membenci Li Ji Yan, ia tidak berdajah, mau ia menangis tetapi di depan banyak orang, ia mengerasi hati, sekarang ditanya si anak muda, tak dapat ia menahan pula, lantas ia menangis, air matanya mengucur deras. Dengan ini dapat ia mengudal kesengsaraan hatinya. Baru setelah sedikit redah, baru ia bisa memberikan keterangannya. Nona Kang jalah gadisnya Kang Hang, seorang guru silat yang masih rendah kepandainya. Tidak dapat Kang Hang mengangkat nama, terpaksa ia bekerja sebagai cinteng di rumahnya seorang hartawan di kampung asalnya, di kecamatan Pengyang, Soasai. Ia mempunyai satu cacat di alah gemar minum arak hingga ia senantiasa lupa daratan. Tapi ia berhati baik dan jujur, maka majikannya, si hartawan, menghargainya. Ia diberi dua ruangan rumah untuk ia mengajak anak dan istrinya tinggal bersama. Maka itu, ia bekerja sungguh-sungguh untuk majikannya itu. Waktu Yao Hang masuk umur tujuh tahun, dia diberi pelajaran ilmu silat sajang kepandainya sendiri rendah. Ia tidak bisa mendidik anak perempuannya itu menjadi pandai sebaliknya Yao Hang. Dia ketarik dengan ilmu silat, dia belajar rajin. Pada suatu malam, tibalah saat malang. Malam itu Kang Hang minum banyak di waktu pulang ke kamarnya. Ia lantas tidur nyenyak sekali justru malam itu, beberapa puluh orang jahat datang menyerbu. Mereka masuk dengan melompati tembok pekarangan. Mereka merampok sambil membunuh. Lima penjahat masuk ke kamar Kang Hang. Dia kaget dan bangun. Tapi belum apa-apa, dia sudah dibacok matinyonya Kang Hang pun turut dibunuh. Yao Hang kaget hingga ia pingsan. Ketika ia tersadar, ia mendapatkan tubuhnya rebah di pembaringan. Kamar bukan lagi kamarnya. Di depannya berdiri seorang imam tua, yang romannya luar biasa. Imam tua itu tertawa dan menanya, anakkah sudah lapar atau belum? Atas pertanyaan itu, ia mengangguk. Dalam umur tujuh tahun, Yao Hang sudah mengerti banyak juga. Ia mendapat kenyataan ia berada di atas gunung yang penuh dengan pepohonan. Ia tidak menanyakan hal orang tuanya, yang ia tahu sudah terbinasa. Ia cuma tahu, imam itu mesti ada hubungannya dengan ajahnya. Seterusnya ia berdiam di gunung itu bersama si imam. Baru setelah berselang lama ia. Ketaui, si imam bernama Chiang Beng, gelaran sucinya Hang Lui Tau Jin, dan gunung itu pusatnya partai Cheng Hang Pei. Nama gunung Lui Yang San, dan keletakan markas di Selat Ouacui. Dan Hang Lui Jalah Su Heng, atau kakak seperguruan dari Cian Chiu Siyao Hut Pok Hang Si Buda tertawa seribu tangan, Pai Chu atau ketua dari Cheng Hang Pei semua orang Cheng Hang Pei beroman bengis, tetapi lama-lama, si nona biasa lagi melihat mereka itu. Hang Lui menyukai Yao Hang, ia mengajari silat sungguh-sungguh. Ia menganggap Yao Hang sebagai anak laminta ia dipanggil sebagai ajah angkat 10 tahun Yao Hang berdiam di atas gunung, sampai ia berumur 17. Ialah seorang nona cantik. Banyak orang Cheng Hang Pei yang ketarik padanya. Malang ada Hang Lui dan si nona sendiri pun bagaikan mawar berduri, ia tidak ada yang berani ganggu. Sebenarnya, Hang Lui jahat dan kejam, tetapi dia melindungi Yao Hang seperti anak sendiri. Kemudian atas permintaan Pok Hang, yang disetujui Hang Lui, Yao Hang dikasih pekerjaan sebagai penulis partai, untuk mengurus surat-surat. Hang Lui tidak mencurigai si Sute, adik seperguruan. Karena ini, setiap Yao Hang berada berdekatan dengan Pok Hang sebenarnya ternyata, Pok Hang menggelai si nona. Yao Hang sendiri tidak menghiraukannya. Pernah karena urusan si nona, Pok Hang bentrok sama Hang Lui, yang menegurnya. Masih Pok Hang mencoba terus memujuki si nona. Karenanya, saking berduka, sering Yao Hang menangis sendirian. Lantas pada suatu hari, selagi Yao Hang bekerja di kantornya, Hang Lui datang. Bersama seorang muda tampan, yang diajar kenal padanya. Dialah pesan Siu Lui Jiyan. Ia dapat kenyataan, Jiyan ini bukan seorang benar. Jiyan lantas suka mengajak ia jalan-jalan. Di gunung itu memang ada tempat-tempat yang indah pemandangannya. Karena memandang gurunya, Yao Hang tidak menampik. Tapi satu kali, ia dipedajakan Lui Jiyan selinjutnya. Tak suka ia bergaul dengan pemuda itu, bahkan ia takut. Pok Hang mendapat tahu kelakuan Lui Jiyan itu, ia menyindirnya, Jiyan mendongkol, ia berlalu dari Luliang San di waktu mau pergi. Ia bersumpah bahwa ia belum mau sudah sebelum mendapatkan si nona. Tidak lama Hang Lui jatuh sakit. Yao Hang merawatnya siang dan malam. Berat penyakit itu, si imam tidak mau sembuh. Maka satu kali, Yao Hang pegangi tangan anak pungutnya, sembari tertawa sedih ia kata, Anak Yao, aku tidak menikah, aku tidak punya turunan, tetapi aku mendapati kau, aku seperti mempunyai anak sendiri saja. Jangan aku sakit dan usiaku sudah lanjut. Aku khawatir, kapan aku menutup mata, kau tidak ada yang melindungi. Mungkin setelah aku mati, kau bakal diganggu suteku. Maka sekarang, sebelum aku mati, aku mau mendajakan. Dulu hari itu, sajang aku terlambat, tak dapat aku mendongi ajahmu. Itu pula sebabnya aku bawa kau ke gunung ini sebenarnya, majikan ajahmu itu mendapatkan sebuah pedang mustika, hal itu diketahui partaiku. Lantas saudagar itu diserbu, dia dirampok dan dibunuh serumah tangga. Ketika aku menyusul, aku terlambat, ajah dan ibumu sudah mati. Yao Hang menangis. Hang Lui menghela nafas. Sudah anak jangan menangis ia membujuk. Perkara sudah terjadi, menyesal pun sudah kasib. Aku menyesal aku tersesat, tapi aku beruntung, aku bakal mati baik. Inilah sebab aku tidak biasa membunuh tanpa sebab. Aku mau mengubah cara hidupku, percobaan itu sukar. Ada orang dua yang membenciku. Adalah karena terpaksa, aku menumpang pada pokahang sudah sepuluh tahun aku tidak pernah turun. Gunung. Mungkin orang telah melupai aku. Karena ini, aku puas juga. Hang Lui berhenti sebentar baru ia melanjuti, aku tahu kau ingin dapat membalas sakit hati ajah dan ibumu, tapi sukar kau mencari tahu siapa dia orang pun tidak mau memberitahukan padamu. Sekarang aku beritahukan kau, dialah Cui Beng Busyang Tongkihou, Tong Chu atau ketua cabang di Sucuan Barat. Setelah aku merawat kau, dia dipindahkan ke Sucuan selama sepuluh tahun, belum pernah dia datang pula ke sini. Sekarang ini kepandaian kau masih belum bisa melawan dia, maka kapan kau telah meninggalkan Lui Yang San, kau mesti berguru pula pada guru yang pandai, baru kau dapat menuntut balas. Tadinya aku ingin jodohkan kau dengan Lijian, sajang kau tidak penuju dia. Dalam hal jodoh, aku tidak mau memaksa kau. Ini sehelai lengkia, bendera titah, kau simpan baik-baik, ia menambahkan. Aku rasa aku tidak dapat tahan sampai lusa, maka itu baiklah besok malam kau minggat dari sini. Lengkia ini bisa mendong kau lolos. Kau boleh menyingkir ke jurusan kota raja selanjutnya terserah pada peruntunganmu. Yao Hang menangis sedih sekali, ia sampai pingsan. Hang Lui berduka, ia berdiam sambil meram saja. Besok malam, benar keadaan Hang Lui menjadi buruk. Beberapa kali ia pingsan. Paling belakang, setelah sadar, ia desak Yao Hang untuk lekas mengangkat kaki. Kali ini si nona menurut, ia lantas menyiapkan buntalannya dan membekal sedikit perak hancur. Ia minggat dengan membawa pedangnya. Ketika mau berpisah, tiga kali ia paikui pada imam yang menjadi guru dan ajah angkat itu. Untung bagi Yao Hang, diwaktulah minggat, ia dapat dilihat Aye Hang Sok. Ia lantas dikuntit. Di beberapa tempat jagaan, ia dihalang-halangi, tetapi dengan alasan mau cari obat untuk Hang Lui, lah dilepaskan juga. Demikian setelah terang tanah, ia sudah tiba di kaki gunung, terus ia memasuki kota kecamatan Lisek. Di pagi hari ketiga, benarlah Hang Lui meninggalkan dunia yang fana ini. Pok Hang heran mendapatkan nona Kang tidak ada, kecurigaannya lantas timbul. Ia segera memerintahkan mencari tahu. Kapan ia ketahui minggatnya si nona, ia menugaskan orang menyusul dan mencari ke pelbagai penjuru, sekalian untuk memberitahukan pelbagai cabang, guna membantu mencari si nona mesti ditangkap hidup, sebab dia dikwatir membuka rahasia partainya. Di dalam kota Lisek habis istirahat sambil bersantap. Yao Hang melanjuti perjalanannya, menuju ke Kausia, melewati Taigoan, keluar dari Chengkeng, tiba di Chiyobun. Selama itu ia terus dilindungi Aye Hang Sok sampai ia tercandak dan ditantang. Menutur sampai di sini, Yao Hang menangis. In gak bertiga terharu. Sudah, nona Kang, jangan kau berduka. Gio Kun menghibur. Nanti kita mengantarkan kau pada Susyok Ban In setelah kau menamatkan pelajaranmu, jangan khawatir sakit hatimu tak terbalas. Yao Hang mengucap terima kasih. Ia terhibur juga, hatinya menjadi lega. Eh, anak-anak, kamu sudah bicara habis atau belum? Heng Hang menegur. Kamu tahu, ilarku sudah keluar. In gak tertawa. Siapa eh tidak tahu bahajanya arak ia kata tertawa. Mari aku buktikan dengan sejair. Kaisar pengbercelaka karena arak ada racunnya, li tai pek, di tepi sungai rusak tubuhnya. Maka, Chuan janganlah minum air tak berbudi, setelah mabuk hati orang tak sehat lagi. Kedua matanya Ie Hang Sok membelalak. Kau tahu apa, bocah cilik katanya. Kebaikannya arak banyak sekali nanti aku si orang tua memberitahukan kamu. Arak itu dapat membantu SI pendekar hingga nyalinya menjadi besar dan dapat membuat si pejajar tambah edah gubahan sejairnya. Aku dapat melenyapkan duka, arak pun untuk menggadangi seng rembulan dan bunga. Ada juga dibilang, minum arak tak ada pasinting itulah paling menyenangi. Maka itu bagaimana bisa dibilang arak jahat? Mendengar itu, semua orang tertawa. Benar, benar, si pei benar kata Indak. Nah, mari kita pergi ke depan untuk minum. Terima kasih telah menonton!